Kota Kingtian Sang Raja, Sang Raja Dewa, Sang Maha Kuasa dari Umat Manusia, dan Sang Penguasa Langit Ji semuanya berdiri di langit. Mereka sudah tiba di Kota Kingtian kemarin. Dan tiga bulan telah berlalu dan mereka telah membangun kembali tubuh fisik mereka. Lagi pula, dengan berdirinya tiga tanah suci, tentu saja mereka tidak kekurangan susunan waktu. Namun, mereka tidak memperhatikan keempat orang di dalam bar itu. Mereka berempat bagaikan hantu, diam-diam memperhatikan langit di atas kota. Orang-orang yang telah melarikan diri dari Kota Kingtian juga berkumpul di luar kota, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan membuat keputusan akhir setelah tiga bulan? Namun, sekarang sudah sehari berlalu, mengapa Qin Feiyang dan yang lainnya belum muncul? Mungkinkah itu untuk menakut-nakuti mereka? Begitu pikiran ini keluar, hal itu langsung dibantah. Dengan kekuatan Qin Feiyang dan yang lainnya, apakah ada kebutuhan untuk menakut-nakuti mereka? Ayah, apa yang terjadi? Dewa Langit Ji menatap matahari terbit di langit dan akhirnya tidak dapat menahan keraguan di hatinya dan bertanya. Jangan tidak sabar. Sang Raja berkata dalam hati. Beberapa anak nakal ini tidak datang ke janji, mereka pasti terlambat karena sesuatu. Lebih-lebih lagi. Ini hanya pertunjukan, jangan dianggap terlalu serius. Di kedai minuman. Pemuda dengan aura pembunuh itu mengerutkan kening dan berkata, apakah kita akan terus menunggu seperti ini? Bersabarlah. Pemuda lainnya tersenyum tipis. Itu benar. Kesabaran adalah kualitas yang diperlukan bagi seorang pemburu. Kedua wanita itu juga tampak sangat acuh-ta'acuh. Pemuda dengan aura pembunuh itu mengerutkan kening. Wuih. Tiba-tiba. Mereka berempat tampaknya telah menemukan sesuatu dan tatapan mereka tiba-tiba tertuju pada kekosongan di seberang monark dan yang lainnya. Pada saat yang sama. Sang Raja, Sang Raja Dewa, Sang Makhluk Tertinggi, dan Sang Dewa Langit Ji juga mendongak. Kekosongan yang terdistorsi. Sebuah lorong ruang waktu muncul. Dengan munculnya lorong ruang waktu ini, orang-orang di luar kota tidak dapat menahan nafas dan menatap lorong tersebut. Apakah itu mereka? Mereka semua bergumam dalam hati. Mereka benar-benar tahu cara menciptakan suasana. Di sisi lain. Seorang pemuda bertopeng berdiri di puncak gunung, matanya penuh dengan penghinaan. Orang ini adalah setan batin. Meskipun dia telah berada di istana selama tiga bulan terakhir, mempelajari sutra hati Yuan campuran dengan Qin Fei yang, pada saat yang sama, dia juga membangun kembali tubuh fisiknya. Jadi sekarang. Kekuatannya telah pulih ke kondisi puncaknya. Di samping mereka. Lu Jiajin memiliki senyum tipis di wajahnya. Setelah meninggalkan dunia kura-kura hitam, mereka langsung menuju ke tempat ini. Karena mereka tahu bahwa setelah mengantar mereka pergi, Qin Fei yang dan dua orang lainnya pasti akan datang untuk menepati janji. Mereka juga penasaran dengan orang-orang yang dikirim oleh dinasti tengah. Apakah dia seorang ahli dari tentara dewa kematian? Atau apakah mereka adalah kelima orang jenius yang tak tertandingi itu? Di bawah pengawasan semua orang. Akhirnya. Sosok putih muncul di terowongan ruang waktu. Mengikuti dengan saksama. Sosok emas dan sosok hitam pun muncul. Penampilannya luar biasa. Temperamennya luar biasa. Mereka sama mempesonanya dengan bintang-bintang di langit. Benar sekali. Dia adalah Qin Fei yang, si orang gila, si serigala bermata putih. Mereka bertiga melangkah keluar dari terowongan ruang waktu. Dia di sini. Orang-orang di luar kota langsung menjadi gelisah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kamu bilang kamu akan datang ke kota King Tian kemarin. Kenapa kamu baru datang hari ini? Apakah kamu mempermainkan kami? Sang Raja dan ketiga orang lainnya tampak sangat marah. Yang satu adalah Raja, yang satu adalah Raja Ilahi, yang satu adalah tertinggi ras manusia, dan yang satu adalah anggota klan Naga Ilahi Emas Ungu. Mereka semua adalah orang-orang berstatus tinggi. Bagaimana mungkin junior ini berani mengganggumu? Qin Fei yang tersenyum tipis. Mengikuti dengan saksama. Dia kemudian mengirimkan suaranya kepada mereka berempat dan menjelaskan, Maaf, saya terlambat karena sesuatu dan membuat kalian menunggu begitu lama. Kau tahu kami menunggumu. Tetapi tampaknya suasana hatimu sedang baik. Sang Raja diam-diam melotot ke arah mereka bertiga, namun di permukaan, dia menatap mereka dengan dingin dan mendengus, berhentilah bersikap sarkastis. Tidak perlu membuat suasana menjadi begitu tegang saat kita bertemu. Qin Fei yang tersenyum dan kembali menyampaikan suaranya, Tentu saja kami dalam suasana hati yang baik. Karena kali ini, kami telah memperoleh banyak misteri pamungkas. Apakah menurutmu kami akan senang saat berhadapan denganmu? Raja Dewa menatapnya tajam, lalu diam-diam bertanya dengan rasa ingin tahu, ada berapa banyak misteri pamungkas. Coba tebak. Qin Fei yang tertawa diam-diam. Mulut Raja Dewa berkedut sedikit. Bagaimana dia bisa menebak? Dia mentransmisikan suaranya dan memarahi. Jangan membuat kami penasaran. Saya ingin memberitahu kalian, jangan mengambil keuntungan dari situasi ini. Qin Fei yang berkata dalam hati. Dasar bocah nakal, apa menurutmu kami ini orang seperti itu? Sang Raja Ilahi merasa sangat marah dalam hatinya. Ini. Mari kita selesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. Qin Fei yang mengirimkan suaranya lalu menatap Raja dan Dewa Langit Ji, sambil mendesah, kita terhubung oleh darah. Kau tidak perlu bersikap baik padaku, tapi setidaknya kau tidak perlu menatapku seolah-olah kau sedang menatap musuh Bebu Yutan. Kamu berasal dari alam awan langit, dan aku berasal dari Kerajaan Ilahi dari Kerajaan Ilahi. Kita adalah musuh sejak awal. Sang Raja mendengus dingin. Bagus. Qin Fei yang menghela nafas sedih dan berkata, kalau begitu, katakan padaku jawabanmu. Kau ingin kami mengkhianati penguasa tertinggi dan bergabung denganmu dalam perbuatan jahatmu. Tidak akan pernah. Sang Raja berteriak dengan suara nyaring. Itu benar. Dalam kehidupan ini, kita berasal dari Kerajaan Ilahi, dan dalam kematian, kita adalah jiwa dari Kerajaan Ilahi. Jika kau ingin menyerang tiga ras kami, maka kau harus melangkahi mayat-mayat kami terlebih dahulu. Raja Ilahi juga berteriak dengan benar. Dentang. Makhluk tertinggi ras manusia melambaikan tangannya, dan pedang iman muncul dengan ketajaman yang luar biasa. Dia menatap Qin Fei yang dan berkata, ini adalah posisiku. Tidak buruk, tidak buruk. Mereka tidak mengecewakan kami. Di kedai minuman. Melihat sikap tegas Sang Raja dan kedua orang lainnya, kedua pria dan kedua wanita itu tak dapat menahan diri untuk menganggup puas. Tinggi di langit. Qin Fei yang melirik Raja dan dua orang lainnya dan mendesah. Mengapa kalian harus melakukan ini? Dengan kekuatan kita saat ini, kalian tidak akan bisa bertahan hidup. Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Teriak Dewa Langit Ji. Tiga ribu inkarnasi diaktifkan, dan aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meraung ke segala arah. Aku mengagumimu. Tetapi pada saat yang sama, aku tidak bisa melihatmu. Karena apa yang kamu sebut kesetiaanmu tidak lain hanyalah kesetiaan buta. Ledakan. Saat suaranya jatuh, tiga ribu inkarnasi Qin Fei yang juga muncul, dan aura yang mengejutkan terus-menerus bertabrakan dengan aura tiga ribu inkarnasi Dewa Surgawiji. Kalian semua, pergilah sejauh mungkin. Lebih baik kalian meninggalkan Benua Barat. Tuhan yang mahasadari ras manusia memandang orang-orang di luar kota dan berteriak. Mendengar ini semua orang berbalik dan berlari. Beberapa di antara mereka benar-benar membuka lorong ruang waktu dan berteleportasi ke Benua Utara dan Selatan. Mata Qin Fei yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap ilmuwan gila dan serigala bermata putih dan berkata, jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Bunuh. Ledakan. Keduanya tertawa. Niat tertinggi, kehendak dao surgawi, dan tanda segala kejahatan diaktifkan pada saat yang sama dan menyerang orang-orang di luar kota. Hentikan mereka. Ekspresi Sang Raja berubah. Raja Dewa melangkah maju, dan tanda ras Dewa meletus. Niat tertinggi muncul dan menyerang ilmuwan gila. Makhluk tertinggi ras manusia mengambil pedang iman dan juga menyerang serigala bermata putih. Orang-orang di luar kota panik. Akan tetapi, kelompok tiga orang Qin Fei yang dan kelompok empat orang raja dipenuhi dengan keraguan. Mereka sudah bertindak sejauh ini. Mengapa orang-orang dari dinasti tengah belum muncul? Jika mereka tetap tidak muncul, mereka benar-benar harus bertarung. Mungkinkah itu? Orang-orang dinasti tengah belum datang? Tidak. Ada aura pembunuh. Tiba-tiba, mata Qin Fei yang menyipit saat dia melirik kota di bawahnya. Itu benar. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan aura pembunuh di suatu tempat di kota. Mereka bersembunyi di kota. Ledakan. Dia melambaikan tangannya dan niat utama dari hukum kehidupan dan kematian muncul di langit. Di permukaan, tujuannya adalah untuk menghadapi Tuhan dan Dewa Langit Ji, tetapi sebenarnya, tujuannya adalah untuk memaksa keempat orang yang bersembunyi di kota itu agar muncul. Kekuatan ilahi yang mengerikan menutupi langit dan bumi. Kota di bawahnya, termasuk gunung-gunung di sekitarnya, runtuh dengan dahsyat. Debu dan asap mengepul. Kekuatan niat utama hukum kehidupan dan kematian terlalu kuat. Sepertinya kita tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kalau begitu, ayo kita keluar dan bunuh mereka. Melihat ke arah bar yang runtuh, keempat pemuda dan pemudi itu saling memandang. Mereka tidak lagi menyembunyikan aura mereka dan melesat keluar seperti letusan gunung berapi. Mereka benar-benar bersembunyi di sana. Mata Qin Fei yang berbinar. Pada saat yang sama. Serigala bermata putih, ilmuwan gila, dan Tuhan juga berhenti dan melihat ke bawah. Qin Fei yang. Ilmuwan gila. Raja Serigala bersayap emas. Siapa yang memberimu nyali untuk menjadi begitu sombong di kerajaan ilahi? Terdengar tawa menyeramkan, penuh niat membunuh. Kemudian, dua pria dan dua wanita berjalan keluar dari debu selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, aura yang mereka pancarkan akan menjadi lebih kuat. Ketika mereka benar-benar keluar dari debu dan memasuki pandangan Qin Fei yang dan yang lainnya, aura mereka telah sepenuhnya meletus. Dunia tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Anda. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Sang Tuhan dan ketiga orang lainnya pun memandang keempat orang itu dengan waspada. Jangan gugup. Kami bukan musuh. Kami dikirim oleh Kaisar untuk membantu Anda menghadapi kelompok penyusup Qin Fei yang. Seorang wanita memandang Tuhan dan yang lainnya dan berkata, Kaisar yang mengirimu. Kalau begitu kalian semua dari dinasti tengah. Raja Dewa memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Iya. Wanita itu mengangguk bangga. Kami telah menunggu bala bantuan dari dinasti tengah. Qin Fei yang, waktu kematianmu telah tiba. Dewa Langit Ji menangis terseduh-seduh karena kebahagiaan. Kemampuan aktingnya sungguh luar biasa. Jika mereka tidak tahu sebelumnya, Qin Fei yang dan yang lainnya akan mempercayai kata-kata Dewa Langit Ji. Wanita itu melambaikan tangannya dan berkata, Kau tidak perlu melakukan apapun. Itu hanya beberapa potong sampah. Kita sudah cukup. Sialan kau. Kau benar-benar menyebut kami sampah. Ini agak terlalu arogan. Serigala bermata putih mengutuk. Di hadapan wanita ini, bahkan dirinya yang selama ini sombong, merasa rendah diri. 4222. Apa kamu yakin? Mereka semua sangat kuat. Sang Raja memasang ekspresi peduli. Namun dalam hatinya dia juga mencibir. Gadis kecil ini memang terlalu sombong. Qin Fei yang si orang gila, dan Serigala bermata putih, siapa di antara mereka yang bukan merupakan eksistensi yang mendominasi suatu wilayah. Beraninya dia menyebut mereka sampah. Kalau saja dia benar-benar punya kekuatan, itu akan baik-baik saja. Namun jika tidak, maka yang akan malu pada akhirnya hanyalah dirinya sendiri. Apakah kamu meragukan kemampuanku? Wanita itu mengangkat alisnya dan menatap Raja dengan tidak ramah. Tidak, tidak. Sang Raja buru-buru melambaikan tangannya dan menatap Raja Dewa, penguasa ras manusia, Dewa Surgawiji, dan berteriak, ayo mundur. Suara mendesing. Langsung. Mereka bertiga berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Lupakan saja jika dia tidak menghargainya. Bagaimanapun, dia sudah membujuk mereka. Bahkan jika mereka mati di tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya, Kaisar Dinasti Tengah tidak akan menyalahkan mereka. Wanita itu menatap mereka berempat dengan pandangan jijik, lalu menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa yang ingin mati lebih dulu? Persetan denganmu. Jika aku tidak gila, apakah menurutmu aku kucing yang sakit? Si gila sangat marah. Bukankah seharusnya ada batas untuk bersikap sombong? Bukankah seharusnya kamu melihat siapa lawanmu sekarang? Apakah kamu tidak tahu? Saya adalah wakil dari kesombongan. Ledakan. Dia melangkah maju dan menyerang wanita itu. Wanita itu menatap si gila dengan tatapan mengejek. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan terulur dari belakang dan menarik si gila kembali. Si gila sedikit terkejut. Ia menoleh dan melihat sosok emas melintas, menyerbu ke arah wanita itu seperti kilat. Matanya juga dipenuhi amarah. Itu benar. Itu adalah serigala bermata putih. Apa yang sedang kamu lakukan? Si gila pun tersadar dan buru-buru mengejar, mencengkram serigala bermata putih dan berkata dengan marah, dia adalah lawanku. Pergilah. Serigala bermata putih mengusir si gila. Kaulah yang seharusnya pergi ke samping. Si gila itu marah sekali. Dialah yang menyerang lebih dulu. Apakah kamu tidak menyebalkan? Apakah kamu tidak senang menonton dari samping? Kita bicarakan nanti saja. Kamu seorang pria dan dia seorang wanita. Jika kamu berkelahi dengannya, kamu akan ditertawakan. Orang-orang akan mengatakan bahwa kamu suka menindas wanita dan anak-anak. Jadi, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kenapa kau tidak bisa mengerti? Serigala bermata putih mendesah. Bukankah kamu juga seorang pria? Orang gila memutar matanya. Saya berbeda. Bagaimanapun, pertarungan pertama haruslah aku. Tidak ada ruang untuk diskusi. Serigala bermata putih mendengus. Apakah anda yang memiliki keputusan akhir? Wajah orang gila itu menjadi gelap. Bukankah seharusnya segala sesuatu didasarkan pada siapa yang datang pertama akan dilayani pertama? Melihat mereka berdua berdebat, ekspresi mengejek wanita itu menjadi semakin intens. Dia berkata, Tidak apa-apa. Kalian berdua akan mati juga. Kalian bisa menyerangku bersama-sama. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka langsung menatap wanita itu dengan tata pandingin. Setelah bertahun-tahun, tak seorang pun berani memandang rendah mereka. Seperti biasanya. Sigila menatapkin Feiyang dan berkata dengan suara berat. Baiklah. Serigala bermata putih mengangguk. Kin Feiyang mengusap dahinya, tak bisa berkata apa-apa. Seperti biasanya. Mereka berempat tertegun dan menatap si gila dan si gila dengan curiga. Sang raja dan tiga orang lainnya yang berdiri di kejauhan juga tampak bingung. Mereka cukup kuat, jadi mereka tidak perlu mengungsi seperti yang lainnya. Si gila dan si serigala bermata putih duduk berhadapan dengan satu tangan di belakang punggung dan ekspresi serius di wajah mereka. Tiga, dua, satu. Tiba-tiba, keduanya berteriak serempak, batu, gunting, kertas. Tangan di belakang punggungnya terentang pada saat yang sama. Keduanya adalah gunting. Apa-apaan? Sang raja dan ketiga orang lainnya tercengang. Batu, gunting, kertas. Ini terlalu kekanak-kanakan. Mereka adalah para ahli yang telah menguasai kehendak surga. Tidak bisakah mereka bersikap seperti seorang ahli? Di sisi lain, setan dalam dan luji ajin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Benar-benar dua orang aneh. Lagi. Si gila meraung. Batu, gunting, kertas. Keduanya kembali menunjukkan tinjunya secara bersamaan. Jangan curang. Si gila melotot ke arah serigala bermata putih. Kamulah yang seharusnya tidak berbuat curang. Serigala bermata putih pun melotot ke arah si gila. Lagi. Keduanya meraung sekali lagi. Kali ini mereka memperlihatkan guntingnya secara bersamaan. Kapan kita menjadi begitu telepati? Ekspresi si orang gila tampak datar. Jangan membuatku jijik. Hanya hantu yang bisa bertelepati padamu. Serigala bermata putih mendengus dingin. Bagus, bagus, bagus. Si gila menganggup berulang kali dan meraung. Hari ini, kita tidak akan berhenti sampai hasilnya diputuskan. Ayolah, apakah kau pikir aku takut padamu? Serigala bermata putih pun tak mau kalah. Bagi mereka berdua, ini adalah masalah yang sangat serius. Namun di mata orang lain, itu hanya seperti bermain rumah-rumahan, sebuah lelucon. Keempat wanita itu awalnya menganggapnya sangat menyenangkan dan menarik. Mereka tampak seperti dua badut, tetapi lama-kelamaan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah mereka sengaja menggoda mereka? Jangan pedulikan mereka, mereka memang seperti ini. Kinfei yang menatap mereka berempat dan tersenyum tipis. Kemudian, di bawah tatapan heran dari mereka berempat, dia mengeluarkan sebuah meja teh dan dua kursi dan meletakkannya di ruang kosong di depan mereka. Kemudian, dia lalu mengeluarkan seperangkat teh dan mulai menyeduh teh perlahan. Adegan ini membuat alis keempat wanita itu semakin berkerut. Mereka semakin yakin bahwa orang-orang ini sengaja menggoda mereka. Jangan pergi terlalu jauh. Pemuda dengan aura pembunuh itu meraung. Gelombang darah meraung, menenggelamkan langit. Hem. Si gila dan serigala bermata putih tercengang. Mereka mengangkat kepala dan menatap pemuda itu, tetapi hanya sekilas sebelum mereka melanjutkan permainan batu, gunting, kertas. Kinfei yang tersenyum tipis dan menatap mereka berempat. Mengapa kalian tidak datang dan mencicipinya? Kau sedang mencari kematian. Pemuda itu maju selangkah dan melayangkan pukulan ke arah Kinfei yang. Saya dengan baik hati mengundangmu minum teh, dan kamu bersikap seperti itu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Sebuah inkarnasi muncul. Aura inkarnasi itu bagaikan pelangi. Ia berubah menjadi bayangan cahaya dan meninju pemuda itu. Ledakan. Gelombang udara yang mengerikan bergulir keluar. Kekosongan di sekitarnya segera mulai runtuh. Tiga ribu inkarnasi. Pria muda itu mengerutkan kening. Tidak buruk. Sang inkarnasi terkekeh. Sebuah inkarnasi berani bertindak gegabuh. Pemuda itu sangat marah. Rambut hitamnya langsung berubah menjadi merah. Dia seperti raja iblis yang terbangun. Aura pembunuh berwarna merah darah menyelimuti dunia. Kinfei yang minum teh sambil menatap pemuda itu dengan penuh minat. Beginilah seharusnya wajah asli pemuda itu. Dia tampak sedikit menakutkan. Namun dia tidak tahu apakah dia macan kertas. Haha. Itu juga terjadi pada saat ini. Terdengar suara tawa yang keras. Semua orang memandang ke arah Sigila dan melihat serigala bermata putih memandang ke arah Sigila yang berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kepuasan. Sigila tampak jengkel. Siapa pemenang dan pecundangnya? Hanya permainan batu gunting kertas yang dapat mengalahkan ratusan orang. Di dunia ini, hanya kalian berdua yang dapat melakukannya. Kinfei yang tampak tak berdaya. Tidak ada cara lain. Kita sudah terlalu banyak saling pengertian saat ini. Apapun yang aku lakukan, dia akan melakukannya. Serigala bermata putih itu memamerkan giginya dan menatap Sigila. Sigila kecil, jika kau setuju untuk bertaruh, kau harus menerima kekalahanmu. Sigila mendengus dari hidungnya dan berbalik untuk berjalan ke sisi Kinfei yang. Dia duduk di kursi lain dan mengeluarkan sebotol anggur dewa. Dia mencibir dan berkata, Laozi ingin melihat bagaimana kamu akan disiksa olehnya. Setelah berkata demikian, dia mengangkat kepalanya dan meneguk anggur itu seolah-olah sedang melampiaskan amarahnya. Menyiksa aku. Serigala bermata putih menoleh ke arah wanita di seberangnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sigila kecil, aku khawatir kau akan kecewa. Jangan berpikir bahwa aku tidak punya cara lain selain jiwa pertempuran. Jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, bahkan kau bukanlah lawanku. Tidak seorang pun mendengar kata-kata ini. Bahkan wanita yang berdiri di hadapannya hanya tahu bahwa Serigala bermata putih sedang bergumam. Saat suaranya jatuh, niat membunuh di mata Serigala bermata putih melonjak. Dia mencibir dan berkata, Wanita jalang, bersikap sombong di hadapanku adalah hal terburuk yang pernah kau lakukan dalam hidupmu. Ledakan. Langsung. Dia melangkah maju dan mengeluarkan seluruh tenaganya saat melayangkan pukulan ke arah wanita itu. Semoga kekuatanmu sama hebatnya dengan mulutmu. Wanita itu mencibir dan tidak mundur. kekuatan ilahi mengalir keluar dan dia melancarkan pukulan. Ledakan. Ketika tinju dan telapak tangan bertemu, gelombang energi penghancur langsung melonjak ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Adegan kiamat segera muncul. Langit runtuh, bumi retak dan langit runtuh. Sebelum pertempuran, tidak seorang pun menyebutkan bahwa mereka ingin memasuki galaksi. Rupanya, mereka semua siap bertarung saat ini. Tuan Surgawi. Cepatlah pergi ke Gunung Agung dan bantu sepuluh penguasa untuk memindahkan semua makhluk di benua barat ke benua selatan dan benua utara. Saya punya firasat bahwa pertempuran ini akan memengaruhi seluruh benua barat. Kata Raja. Oke. Dewa Surgawiji menganggup dan segera membuka jalan lalu pergi. 4.223. Udara mengepul dan membanjiri ke segala arah. Di tengah medan perang, angin menderu. Serigala bermata putih dan wanita itu setara dalam hal kekuatan dan kekuatan fisik. Setiap kali mereka bertabrakan, gelombang yang tak tertandingi akan meletus. Ledakan. Setelah beberapa ratus putaran, tatapan wanita itu berubah dingin. Kekuatan hukum melonjak keluar dan berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Naga itu meraung di langit dan menerkam ke arah serigala bermata putih. Serigala bermata putih itu mencibir dan tidak panik sama sekali. Sepanjang perjalanan, pertempuran macam apa yang belum pernah ia alami. Dalam hal reaksi di tempat, ia dapat dianggap salah satu yang terbaik. Tepat saat kekuatan hukum wanita itu hendak membunuhnya, dia mengaktifkan split time, melangkah maju, dan langsung muncul di belakang wanita itu Kekuatan hukum di telapak tangannya melonjak dan dia tanpa ampun menamparkan punggung wanita itu. Aduh! Wanita itu memuntahkan darah di tempat, dan wajahnya menjadi pucat. Kekuatan besar itu membuatnya terbang seperti meteorit. Dengan suara keras, dia menghantam tanah di bawahnya. Sebuah jurang tanpa dasar segera muncul. Dong Xin. Di langit di atas, dua pria dan satu wanita berseru. Mereka tidak menyangka bahwa Dong Xin, salah satu dari lima jenius tak tertandingi di dinasti tengah, akan menderita kerugian besar di tangan Raja Serigala bersayap emas. Saya baik-baik saja. Diiringi suara dingin, wanita itu melangkah keluar dari lubang besar itu selangkah demi selangkah. Rambutnya acak-acakan, mukanya kotor, dan tubuhnya berlumuran darah. Namun, sepasang mata gelap itu dipenuhi dengan kilau suram. Tidak buruk. Kamu tidak mati. Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan mengejek. Orang yang akan mati adalah kamu. Dong Xin tersenyum dingin. Ledakan. Gumpalan aura yang merusak meledak dari mereka. Hanya dalam sekejap. Enam makna mendalam yang hakiki muncul entah dari mana. Semua makna mendalam dari hukum yang terkuat. Mengikuti dengan saksama. Kehendak dao surgawi meledak. Kekosongan dan daratan di sini runtuh dengan dahsyat. Benar saja, tidak ada satupun orang dari dinasti tengah yang berkarakter sederhana. Sang Raja berbisik. Entah saudara lu atau Dong Xin ini, mereka semua memiliki enam makna mendalam utama dari hukum yang paling kuat. Dibandingkan dengan orang-orang ini, para jenius dari tiga ras utama tidak ada bedanya dengan sampah. Pergilah ke neraka. Dong Xin jelas-jelas marah, dan aura pembunuhnya membumbung tinggi. Dengan lambayan tangannya, misteri tertinggi dari enam hukum tertinggi melesat ke arah serigala bermata putih dengan kekuatan penghancur dunia. Hanya ini. Serigala bermata putih itu meremehkan. Hukum kematian, hukum kehancuran, hukum kehidupan, hukum ruang waktu. Enam misteri tertinggi langsung muncul di langit. Kehendak dao surgawi menyelimuti seluruh area saat menyerang dengan ganas. Gemuruh. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Kedua belas ultimate saling bertabrakan, menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Segera setelah. Gelombang udara yang dahsyat menerjang ke segala arah bagaikan air pasang. Kemanapun ia lewat, gunung dan sungai hancur, tanah runtuh, dan bencana menyebar hingga ratusan juta kilometer jauhnya. Kau ingin membunuhku hanya dengan enam misteri pamungkas. Siapa yang kau pandang rendah? Serigala bermata putih itu mencibir. Helayan kekuatan hukum menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi tornado besar yang menyapu dunia dan menyerang Dong Xin. Jika hanya ini yang kau punya, apakah kau pikir aku berani bersikap sombong? Dong Xin melambaikan tangannya, dan kekuatan hukum mengalir deras seperti air bah. Kedua kekuatan tertinggi hancur pada saat yang sama di kehampaan. Kemudian, dia menatap serigala bermata putih seolah-olah dia sedang melihat badut. Haha. Kalau begitu cepatlah dan tunjukkan padaku. Mari kita lihat apakah kau bisa mengejutkanku. Serigala bermata putih tertawa gila. Enam misteri terdahsyat sekali lagi muncul di langit, menenggelamkan kehampaan saat mereka meledak ke arah Dong Xin. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Dong Xin mencibir. Gemuruh. Momen berikutnya. Enam misteri terbesar muncul. Tapi tepat setelahnya. Bersamaan dengan munculnya kekuatan hukum yang mengerikan, muncullah misteri tertinggi lainnya dari misteri tertinggi hukum tertinggi di langit. Tujuh misteri terbesar dari hukum terbesar. Raja Dewa dan dua orang lainnya terkejut. Kekuatan gadis kecil ini sebanding dengan mereka. Tujuh misteri tertinggi hukum tertinggi melawan enam misteri tertinggi hukum tertinggi, dan keduanya memiliki kehendak dao surgawi. Hasilnya jelas. Gemuruh. Enam misteri terbesar serigala bermata putih dimusnahkan di tempat. Tubuhnya juga bergetar hebat. Setegup darah muncrat keluar. Sekarang, katakan padaku, apakah aku punya hak untuk bersikap sombong? Dong Xin mencibir. Dengan lambayan tangannya, misteri tertinggi melesat ke arah serigala bermata putih bagaikan kilat. Dengan suara keras, serigala bermata putih itu jatuh menghantam tanah dan darah muncrat ke sekujur tubuhnya. Tujuh misteri terbesar dari hukum terbesar. Inikah kejeniusan yang tak tertandingi dari dinasti tengah. Dia menatap wanita yang berdiri di langit dengan semangat tinggi dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dibandingkan dengan iblis dalam dan sepupu besar, dia terlalu lemah. Setan batin telah menguasai enam misteri tertinggi dari hukum tertinggi, dan satu misteri tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, yang melampaui hukum tertinggi. Mereka juga memiliki meskipun dia hanya memiliki enam misteri tertinggi dari hukum tertinggi, mata ketiadaan saja sudah cukup untuk membunuh wanita ini. Dengan kekuatan ini, apa yang membuat kita sombong? Semut akan selalu menjadi semut. Dong Xin menatap serigala bermata putih dengan jijik. Segera setelah itu, tujuh misteri tertinggi bergerak dan menyerang serigala bermata putih dengan agresif. Serigala bermata putih itu terbang ke langit dengan suara mendesing. Waktu instan digunakan secara ekstrim. Namun, kedalaman tertinggi tambahan dari hukum tertinggi setara dengan jurang yang tidak dapat diatasi. Sesaat, serigala bermata putih itu ditekan. Darah keemasan mengalir di sekujur tubuhnya, dan dia tampak semakin menderita. Kakak serigala ini, apakah dia bisa melakukannya? Frenzy memegang toples anggur dan melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Tentu saja mereka tahu kekuatan serigala bermata putih. Enam misteri terbesar dari hukum terbesar, dan tiga kemampuan jiwa pertempuran yang menantang surga. Jika ada yang menolongnya, tidak peduli seberapa kuat atau berapapun banyaknya lawan yang ada, serigala bermata putih akan berada dalam posisi yang tidak terkalahkan. Hal ini karena jika serigala bermata putih berhasil, dia akan merampas kultivasi atau hukum tertinggi lawan. Entah itu merampas kultivasi lawan atau hukum tertinggi mereka, hal itu akan berakibat fatal bagi ahli di level ini. Tapi sekarang, serigala bermata putih dan Dong Xin bertarung satu lawan satu. Bahkan jika serigala bermata putih mengaktifkan jiwa pertempurannya, Dong Xin dapat menghentikannya tepat waktu dengan kekuatannya yang dahsyat. Karena itu, di permukaan, peluang serigala bermata putih untuk menang sangat kecil. Namun, seseorang tidak dapat melihat serigala bermata putih dengan mata biasa. Qin Fei yang secara alami mengetahui karakter serigala bermata putih seperti punggung tangannya. Namun, mengenai cara dan kekuatan serigala bermata putih, sejujurnya, Qin Fei yang tidak pernah melihatnya. Dia selalu merasa bahwa ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalam serigala bermata putih yang tidak diketahuinya. Wah! Sekali lagi, serigala bermata putih itu terlempar ke tanah. Debu dan asap mengepul dan menutupi langit. Luka di tubuhnya begitu dalam sehingga tulang-tulangnya dapat terlihat. Biasa saja. Dong Xin mencibir. Sebelumnya, dia mendengar rumor bahwa lima klan besar takut pada Raja Serigala bersayap emas. Hal ini membuatnya berpikir bahwa serigala bermata putih memiliki tiga kepala dan enam lengan. Namun, setelah bertarung dengannya, dia menyadari bahwa dia hanyalah manusia biasa. Dua pria lainnya dan seorang wanita menundukkan kepala untuk melihat serigala bermata putih yang berdarah-darah dan menampakkan ekspresi menghina. Mereka tidak bisa mengerti. Karakter sekecil itu, bagaimana mungkin lima klan utama begitu takut padanya. Haha! Cuma biasa saja. Aku benar-benar ingin tahu, siapa yang memberimu keberanian. Serigala bermata putih tertawa liar. Hah! Dong Xin mengangkat alisnya. Pada titik ini, dia masih berani bersikap sombong. Tampaknya dia benar-benar belum mati sebelumnya. Wah! Tujuh hukum utama langsung muncul di langit dan tertawa dingin. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Saat suara itu jatuh, tujuh hukum utama tiba-tiba jatuh dan menyerang serigala bermata putih yang terluka parah. Tidak bagus. Frenzy tiba-tiba berdiri. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Pemuda ganas itu segera menatap Frenzy dan tertawa. Frenzy menatap pemuda itu, cahaya dingin bersinar di matanya. Jangan tidak sabar. Kinfe yang mengulurkan tangan untuk menghentikan Frenzy. Pandangannya tertuju pada serigala bermata putih. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Kirim aku ke neraka. Haha! Wanita tua, apakah kamu tidak tahu? Bahkan Raja Neraka pun harus berlutut dan memohon belas kasihan saat melihatku. Serigala bermata putih tertawa keras. Seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, sama menyilaukannya dengan trik matahari di langit. Pada saat yang sama, Frenzy dan dua pria lainnya serta seorang wanita juga memandang serigala bermata putih dengan heran. Ke momen berikutnya. Seekor serigala emas raksasa muncul di garis pandang mereka. Tubuhnya panjangnya lebih dari 10 meter, dan bulunya tampak terbuat dari daun emas, berkilauan dan berkilauan. Di punggungnya ada dua sayap emas. Saat sayap terus mengepak, badai menderu. Raja Serigala bersayap emas. Inilah wajah aslinya. Kedua pria dan seorang wanita itu bergumam. Cukup tampan. Tundukkan dirimu padaku dan jadilah tungganganku, maka aku akan mengampuni nyawamu. Dong Xin mengamati serigala bermata putih itu, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Namun selama seseorang tidak bodoh, orang dapat melihat bahwa itu adalah seringai tebal. Bodoh sekali, kau masih saja tidak tahu kapan kematian sudah dekat. Serigala bermata putih berbisik, lalu menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan Frenzy, dan tertawa, aku akan membiarkan kalian melihat kekuatanku yang sebenarnya. Pada saat suaranya berakhir, sayap emas di belakang punggungnya tiba-tiba memancarkan aura yang dahsyat. Mengikuti dengan saksama. Dia mengembangkan sayapnya, dan dipadukan dengan split time, dia langsung menghilang dari tempatnya. Pada saat ini, tujuh misteri pamungkas yang menyerang serigala bermata putih akhirnya tiba. Namun saat serigala bermata putih menghilang, tujuh misteri pamungkas langsung melesat melintasi kehampaan dan meledak ke tanah di bawahnya. Tanah dalam radius 100 juta mil langsung hancur dan retakan muncul di mana-mana. Hmm. Adegan ini sangat mengejutkan Qin Fei Yang dan Frenzy. Dia benar-benar menghilang dari muka bumi. Ketika mereka sadar kembali, mereka buru-buru memindai kehampaan, mencari jejak serigala bermata putih. Momen berikutnya. Pandangan mereka tertuju pada langit di atas kepala Dong Xin. Tanpa disadari, serigala bermata putih telah muncul di kehampaan di atas Dong Xin. Mustahil. Ketika kedua pria dan seorang wanita itu melihat serigala bermata putih, mereka pun memasang ekspresi tidak percaya. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Dalam sekejap mata, dia muncul di atas kepala Dong Xin. Bahkan sepersekian detik pun tidak akan mampu melakukan itu. Hal yang paling penting adalah tak seorang pun mampu menangkap pergerakan serigala bermata putih. Seseorang harus tahu. Dengan kekuatan mereka, meski itu adalah split time, mereka bisa dengan jelas menangkap pergerakan pihak lain. Tapi sekarang, mereka tidak melihat bagaimana serigala bermata putih muncul di atas Dong Xin. 4224. Ledakan. Sebelum Dong Xin bisa bereaksi, serigala bermata putih menamparnya dengan cakarnya. Dengan suara ledakan keras, Dong Xin terbanting ke tanah di bawahnya seperti meteorit. Di punggungnya ada bekas cakaran yang sangat dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Darah mengucur keluar. Sekarang katakan padaku, apakah kamu punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku? Kali ini giliran serigala bermata putih yang menatap Dong Xin. Dari kejauhan, seolah-olah Raja Serigala yang tiada taraf telah lahir, membuat orang-orang merasa takut. Anak serigala ini. Di kejauhan, para setan dalam bergumam, merasa amat terkejut. Inikah kekuatan serigala bermata putih? Itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Tapi kecepatannya sungguh aneh. Lu Ji Ajin mengerutkan kening. Kecepatan serigala bermata putih saat ini jauh lebih cepat daripada momen waktu. Di sisi lain, Sang Raja dan dua orang lainnya juga tercengang. Setelah sekian lama saling mengenal, mereka tidak tahu bahwa serigala bermata putih mempunyai cara demikian. Di langit, suara mendesing. Serigala bermata putih mengepakkan sayapnya dan langsung mendarat di depan Dong Xin, menamparnya dengan cakarnya. Seluruh tubuh Dong Xin terbanting ke tanah dengan suara keras. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Sangat cepat. Kali ini, Qin Fei Yang dan Frenzy benar-benar tercengang. Sebab saat ini, mereka telah menatap serigala bermata putih, tetapi mereka tetap tidak dapat menangkap pergerakan serigala bermata putih. Apa artinya ini? Itu berarti kecepatan serigala bermata putih saat ini berada di luar pemahaman mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba menjadi secepat ini? Tunggu. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menatap sayap emas di belakang serigala bermata putih, matanya penuh dengan keterkejutan. Mungkinkah karena sepasang sayap ini? Pada saat ini, serigala bermata putih mencengkram Dong Xin dengan cakarnya lagi. Momen berikutnya. Ia melebarkan sayapnya, mengaktifkan momen waktu, meraih Dong Xin, dan langsung muncul di langit. Sombong terhadapku. Kamu pikir kamu siapa? Serigala bermata putih itu mencibir dengan jijik, mencengkram Dong Xin dan melemparkannya ke tanah. Dengan suara keras, Dong Xin terbanting ke tanah lagi. Tubuhnya retak dan darah menodai tanah menjadi merah. Ini benar-benar sepasang sayap. Mata Qin Fei Yang bergetar saat dia menatap sayap emas di punggung serigala bermata putih. Sepasang sayap ini telah muncul saat serigala bermata putih menjadi dewa. Akan tetapi, setelah bertahun-tahun, sepasang sayap ini hanya seperti hiasan saja dan tidak menunjukkan kegunaan apapun. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, Qin Fei Yang juga berpikir bahwa sepasang sayap ini hanya terlihat bagus, jadi dia perlahan mengabaikannya. Siapakah yang mengira bahwa dia akan mampu mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat? Dilihat dari kecepatan saat ini, kecepatan sepasang sayap ini mungkin sebanding dengan kecepatan sesaat. Kecepatan sayapnya sendiri sudah sangat mencengangkan, dan dengan penambahan momen waktu, kecepatan ini telah melampaui batas kecepatan yang mereka ketahui saat ini. Orang ini benar-benar pandai menyembunyikan dirinya. Si gila tersenyum pahit. Dari dunia kuno ke neraka raja dunia bawah, lalu dari neraka raja dunia bawah ke alam awan langit, dan sekarang dari alam awan langit ke kerajaan ilahi. Setelah saling mengenal sekian tahun, mereka tidak tahu bahwa serigala bermata putih mempunyai cara yang demikian hebatnya. Seperti yang diketahui semua orang, momen of time adalah metode yang tercepat. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengannya. Tapi sekarang, serigala bermata putih mengandalkan sepasang sayap ini, selain momen waktunya sendiri, untuk menerobos batas langit dan bumi. Bisa dikatakan bahwa di dunia saat ini, tidak ada yang lebih cepat dari serigala bermata putih. Dan dalam pertarungan antar ahli, kekuatan menjadi bagiannya, kesadaran bertempur menjadi bagian lain, dan kecepatan juga menjadi bagian lain. Mengandalkan kecepatan ekstrimnya, serigala bermata putih sudah cukup untuk menyapu semuanya. Saudara-saudara serigala bermata putih, Qin Fei Yang dan Si Gilas sudah sangat terkejut, belum lagi dua pria dan satu wanita, serta sang raja, mereka semua tampak seperti baru saja melihat hantu. Bagaimana hukum langit dan bumi bisa mengizinkan kecepatan ekstrim semacam ini terjadi? Akan tetapi, pemandangan di hadapan mereka benar-benar dan jelas terpampang di hadapan mereka. Monster macam apa ini? Itu benar-benar melampaui pemahaman mereka tentang dunia ini. Kamu masih belum mengerti. Saudara ini adalah lambang kesombongan. Haha, petik dua. Serigala bermata putih menatap Dong Xin yang tergeletak di genangan darah dan tertawa tanpa rasa malu. Ledakan. Pada saat berikutnya, enam makna mendalam yang paling dalam muncul, dan kehendak surga meletus. Dengan lambayan cakar serigala bermata putih, enam makna utama itu langsung menghancurkan langit dan bumi dan menyerbu ke arah Dong Xin. Dong Xin. Suruh dia diam. Melihat sikap serigala bermata putih yang arogan dan mendominasi, mata wanita lainnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak pada Dong Xin. Hah. Qin Fei yang dan si gila memandang wanita itu. Apa maksudnya? Mungkinkah Dong Xin masih punya metode lain? Seseorang harus tahu. Dengan kecepatan serigala bermata putih saat ini, bahkan jika Dong Xin telah menguasai delapan makna tertinggi, atau bahkan makna tertinggi dari hukum hidup dan mati, mustahil untuk mengalahkan serigala bermata putih. Karena dengan kecepatan serigala bermata putih saat ini, ia dapat dengan mudah menghindari makna utama hukum kehidupan dan kematian. Kecuali kalau dikeroyok. Misalnya, 3000 inkarnasi Qin Fei yang dan tubuh nyata Raja Iblis dari Iblis Batin. Tidak ada cara bagi serigala bermata putih untuk menghindarinya. Namun, tidak semua orang dapat menguasai 3000 inkarnasi dan tubuh nyata Raja Iblis. Itu benar. Biarkan dia merasakan kemampuanmu yang sebenarnya. Dua pemuda di sampingnya juga berbicara satu demi satu, menatap serigala bermata putih dengan mata yang sangat muram. Dia benar-benar punya cara lain. Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan, hati mereka bergetar. Menghadapi serigala bermata putih, Dong Xin masih sangat percaya diri. Kekuatan tersembunyinya jelas tidak sederhana. Karena itu, mereka berdua langsung memperhatikan Dong Xin. Mereka menatap Dong Xin lagi. Dia perlahan bangkit. Gelombang hukum kehidupan yang agung muncul. Luka-luka di tubuhnya langsung sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ledakan. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan tujuh makna utama dan melesat ke langit, menghancurkan enam makna utama serigala bermata putih dengan mudah. Dia kemudian terus menyerang serigala bermata putih. Mengapa kamu tidak mengerti? Dalam menghadapi kecepatan yang melampaui batas, semua serangan akan sia-sia. Serigala bermata putih tertawa keras. Sayap emas itu terbentang, dan dengan momen of time, ia langsung menghilang ke langit. Saat berikutnya, ia muncul di belakang Dong Xin. Kekuatan hukum melonjak keluar seperti air pasang, dan sebuah cakar menghantam kepala Dong Xin. Jika cakar ini mengenai, kepala Dong Xin mungkin akan meledak di tempat. Namun, meski begitu, Dong Xin tidak gugup sama sekali saat ini. Setelah sekian lama bersikap sombong, sekaranglah saatnya aku membungkamu. Dia bergumam tanpa menoleh ke belakang. Sebelum suaranya memudar, sinar cahaya putih ilahi meraung keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, penghalang putih muncul, memancarkan aura suci. Apa-apaan ini? Serigala bermata putih itu terkejut. Berdasarkan instingnya, ia segera menarik tangannya dan mundur dari penghalang itu seperti kilat. Tapi untuk ini, Dong Xin tidak peduli. Dia perlahan berbalik dan menatap serigala bermata putih. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ilahi, seperti peri yang turun dari surga. Penghalang di sekelilingnya hanya selebar lima kaki. Namun, penghalang selebar lima kaki inilah yang memancarkan aura luas. Dan di dalam penghalang itu, orang bisa melihat dengan jelas rune misterius yang mengambang. Serigala bermata putih, termasuk Kinfei yang dan si gila di langit, tuan dan dua orang lainnya di kejauhan, serta Lu Jiajin dan dua orang lainnya, semuanya memandang penghalang ini dengan curiga. Kelihatannya cukup menakutkan. Jika kau punya kata-kata terakhir, katakan sekarang juga, kalau tidak kau tidak akan sempat mengatakannya nanti. Tinggi di langit. Dua pria dan satu wanita mencibir. Begitu percaya diri, Kinfei yang dan si gila mengangkat alis mereka. Apa hebatnya penghalang ini? Sengaja membingungkan. Serigala bermata putih pun merenung dalam hatinya. Bahkan hukum terkuat dan esoterik tertinggi pun tidak dapat melakukan apapun padanya saat ini, jadi apa gunanya sekadar penghalang? Kau tidak asing dengan sepuluh jiwa pertempuran yang terkuat, kan? Dong Xin tiba-tiba berkata, omong kosong. Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap. Pemilik sepuluh jiwa pertempuran yang terkuat ada di sekelilingnya, jadi tentu saja dia tidak asing dengan mereka. Tapi kamu hanya tahu tentang sepuluh jiwa pertempuran terkuat, tapi kamu tidak tahu bahwa di dunia ini, ada eksistensi yang setara dengan sepuluh jiwa pertempuran terkuat itu. Dong Xin mencibir. Hah! Serigala bermata putih merasa bingung. Mereka yang dapat menyamai sepuluh jiwa pertempuran terkuat adalah lima wilayah yang menantang surga. Dan wilayah yang menantang surga yang aku kendalikan adalah salah satunya, wilayah dewa tertutup. Dong Xin tersenyum dingin. Lima wilayah yang menantang surga. Wilayah dewa tertutup. Apa ini? Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Mereka belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Jangan khawatir. Karena sebentar lagi, kau akan melihat betapa mengerikannya domain dewa tertutup itu. Terutama kamu. Dong Xin mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dengan tatapan provokasi. He he. Kalahkan Serigala bermata putih terlebih dahulu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kamu masih bisa tertawa sekarang. Sepertinya Anda sama sekali tidak menyadari keseriusan masalah ini. Saya menyarankan Anda untuk berhati-hati, jika tidak, Anda akan menyesal di kemudian hari. Dua pria lainnya dan seorang wanita mengejek. Biar aku beri sedikit saran. Jangan berisik. Sigila mengangkat kepalanya dan menatap mereka bertiga. Matanya dipenuhi cahaya berdarah, dan aura jahat di tubuhnya perlahan-lahan bangkit. Namun dalam hal ini, kedua pria dan seorang wanita itu masih bersikap meremehkan. Sigila tidak dapat menahan rasa kesalnya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap serigala bermata putih, sambil berteriak, Kakak serigala, jika kau kalah darinya hari ini, jangan katakan bahwa kau adalah saudara kami di masa depan. Kami tidak mampu kehilangan muka ini. Apakah kamu bercanda? Kakak akan kalah darinya. Serigala bermata putih mendengus dingin. Kalau begitu cepat singkirkan dia dan biarkan orang-orang sok suci ini menutup mulut mereka yang bau untukku. Si orang gila tertawa. Sebagai saudara yang telah melalui hidup dan mati bersama, tentu saja dia penuh percaya diri terhadap serigala bermata putih. Serigala bermata putih itu mengangkat kepalanya dan menatap kedua pria dan seorang wanita itu. Matanya penuh dengan kesombongan, lalu dia menatap Dong Xin dan berkata dengan nada mendominasi, Apa yang kau miliki? Lakukanlah. Aku memberimu kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Dong Xin tersenyum dingin, mengangkat lengannya, dan mengarahkan jari telunjuknya yang ramping ke arah serigala bermata putih, sambil berteriak, Atas namaku, Anjing Laut. Kata-kata adalah hukum. Di antara langit dan bumi, tiba-tiba muncul suatu kekuatan besar yang menutupi langit dan bumi saat ia menyerbu ke arah serigala bermata putih. Kekuatan misterius ini memenuhi udara di segala arah. Serigala bermata putih bagaikan burung dalam sangkar, tidak dapat melarikan diri meski memiliki sayap. Ledakan. Sebentar lagi. Serigala bermata putih tenggelam oleh kekuatan ini. Pada saat ini, sebuah pemandangan menakjubkan muncul. Kekuatan hukum di tubuh serigala bermata putih langsung menghilang. Bahkan auranya yang kuat telah lenyap sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Sigila dan Kinfei yang tiba-tiba berdiri. Sang Raja dan dua orang lainnya, begitu pula Lu Jiajin dan dua orang lainnya, juga penuh dengan kejutan. 4.225 Selama pertempuran, mustahil bagi serigala bermata putih untuk menarik kembali aura dan kekuatan hukumnya. Ini pasti ada hubungannya dengan domain dewa tertutup. Segel. Mungkinkah ini suatu metode untuk menyegel kekuatan hukum? Dan serigala bermata putih juga sedikit bingung pada saat ini. Sebagai orang yang terlibat, perasaannya tentu saja yang paling jelas. Ketika kekuatan ini melonjak, bukan hanya kekuatan hukumnya yang langsung tersegel, tetapi bahkan kekuatan tubuh fisiknya pun langsung tersegel. Seseorang harus tahu. Ini adalah pertempuran. Dan itu adalah pertarungan hidup dan mati. Kekuatan hukum dan kekuatan fisik disegel oleh pihak lain, apa artinya ini? Itu berarti dia akan menjadi orang biasa. Bagaimana orang biasa bisa melawan keberadaan yang memahami makna tertinggi dari tujuh hukum terkuat dan kehendak dao surgawi? Ini hanyalah perbedaan antara manusia biasa dan dewa. Jalan buntu. Terkejut. Terkejut. Utus asa. Dong Xin menatap serigala bermata putih, wajahnya penuh senyum. Orang gila itu meraung, Saudara serigala, cepat gunakan kekuatan fisikmu untuk keluar dari kesulitan ini. Kekuatan fisikku juga telah disegel. Serigala bermata putih membuka mulutnya, nadanya menjadi sangat berat. Bahkan kekuatan sucinya telah disegel. Tampaknya dia benar-benar meremehkan wanita ini. Apa? Orang gila itu tercengang. Bahkan kekuatan fisiknya telah disegel. Lalu apa bedanya serigala bermata putih dengan manusia biasa? Menyegel kekuatan hukum, kekuatan ilahi, dan kekuatan, inilah kekuatan domen dewa tertutup. Dong Xin tertawa bangga. Mendengar ini, Qin Fei Yang dan si gila tidak bisa menahan gemetar. Ternyata ada metode yang mengerikan seperti itu di dunia ini. Dengan kekuatan hukum, kekuatan ilahi, dan kekuatan yang tersegel, itu setara dengan manusia vana yang tidak berdaya. Serigala bermata putih dalam bahaya. Desir. Dong Xin pindah. Dia melangkah maju dan terbang menuju serigala bermata putih. Mata serigala bermata putih menjadi gelap saat ia berbalik dan berlari. Namun, kecepatannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Dong Xin sama sekali. Dalam sekejap, Dong Xin berhasil menyusulnya dan menamparkan punggungnya. Ia memuntahkan seteguk darah dan terpental di tempat, menghantam parit dalam, tubuhnya berlumuran darah. Bukankah kamu pandai berlari? Dong Xin mencibir. Dia mendarat di depan serigala bermata putih dan meraih sayap emas di punggung serigala bermata putih. Mungkinkah sayap emasnya pun tidak bisa digunakan? Orang gila itu sangat cemas. Memang, itu tidak bisa digunakan. Ini karena sayap emas itu sebenarnya ditenagai oleh kekuatan ilahi. Sekarang setelah kekuatan ilahi itu disegel, sayap emas itu secara alami tidak dapat melepaskan kekuatan mereka sebelumnya. Mari kita lihat bagaimana kau akan berlari tanpa sayap ini. Dong Xin tersenyum kejam. Dia mengerahkan tenaga di lengannya dan merobek salah satu sayap serigala bermata putih di tempat itu. Darah kemasan segera menyembur keluar dari lukanya. Rasa sakit yang amat hebat bahkan menyebabkan serigala bermata putih melolong kesakitan. Sekarang, bahkan jika kau ingin mati, aku tidak akan membiarkanmu berbuat sesuka hatimu. Aku akan membuatmu sangat menderita, sampai kau berharap mati saja. Dong Xin mencengkeram sayap lainnya dan merobeknya dengan keras. Bajingan. Orang gila itu meraung. Auranya melonjak keluar. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Pemuda dengan aura pembunuh itu melangkah maju. Niat membunuh tampak sekilas di mata matman. Qin Fei yang juga perlahan meletakkan cangkir tehnya. Untayan energi kehidupan dan kematian yang mencengangkan muncul dari tubuhnya. Tentu saja mereka tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Di kejauhan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita bergerak? Raja Ilahi menyampaikan suaranya. Sang Raja dan ras manusia tertinggi menatap serigala bermata putih dalam diam. Pada saat yang sama. Di sisi lain, setan dalam juga memiliki jejak niat membunuh di mata mereka. Jangan tidak sabar. Lu Jiajin menghentikannya. Wajahnya juga tampak agak muram. Berhenti. Tetapi pada saat ini, suara serigala bermata putih terdengar rendah dan serak. Qin Fei yang dan Sigila segera menundukkan kepala dan menatap serigala bermata putih. Pada saat ini, serigala bermata putih sudah berada di bawah kaki Dong Xin. Dia mempermalukan dan menginjak-injaknya sepuasnya. Luka di punggungnya terus berdarah. Pemandangan yang mengejutkan. Tidak seorang pun di antara kalian diizinkan ikut campur. Wanita ini harus kuhabisi secara pribadi. Serigala bermata putih tertawa sinis. Itu benar. Dia tertawa. Ada kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kata-katanya. Keduanya saling berpandangan dan menahan diri untuk sementara. Kau ingin mengakhiri hidupku sendiri. Apakah kamu tidak mengerti situasi saat ini? Sampah sepertimu, kalau ada yang datang, aku akan bunuh satu. Kalau ada yang datang, aku akan bunuh sepasang. Karena tak seorang pun dapat melewati segel domen dewa tertutup. Dong Xin tertawa menghina. Domen dewa tertutup. Itu memang di luar ekspektasi saya. Namun, itu hanya dapat menyegel kekuatan ilahi, kekuatan hukum, dan kekuatan tubuh fisik. Itu tidak dapat menyegel jiwa pertempuran. Serigala bermata putih tertawa sinis. Ini adalah penghinaan besar. Selain menghadapi naga es dan binatang kecil, dia tidak pernah diinjak-injak oleh seseorang seperti ini. Sungguh memalukan. Dong Xin mengerahkan tenaga pada kakinya dan tubuh serigala bermata putih itu pun jatuh ke tanah. Dia mencibir, wilayah dewa tertutup tidak dapat menyegel jiwa pertempuranmu. Tapi bagaimana dengan itu? Aku tahu kemampuan jiwa pertempuranmu. Aku bisa menghentikannya sepenuhnya sebelum jiwa itu diambil. Jangan buang-buang waktumu. Hari ini adalah hari kematianmu. Haha. Haha. Tawa menyeramkan serigala bermata putih datang dari tanah. Karena seluruh kepalanya terbenam ke tanah, suaranya agak teredam. Dong Xin mengangkat alisnya. Tawa itu membuatnya merasa gelisah. Bahkan Kinzi kecil dan si gila kecil pun tidak berani mengatakan bahwa mereka memahami jiwa pertempuranku, apalagi kamu. Keluar. Kekuatan Superbawaan keempat. Mengaum. Saat serigala bermata putih meraung, cahaya kemasan bersinar terang. Bayangan binatang emas melesat ke langit. Kakinya menginjak tanah dan kepalanya mencapai langit. Seolah-olah binatang buas tertinggi telah lahir. Aura binatang buas yang tak terlihat itu menyapu ke segala arah bagaikan air pasang. Dong Xin terkejut dan langsung terpental oleh aura itu di tempat. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan Superbawaan keempat. Kin Fe Yang dan si gila saling berpandangan. Kekuatan Superbawaan pertama, merampas jiwa pertempuran. Kekuatan Superbawaan kedua, hilangkan kultivasi. Kekuatan Superbawaan ketiga, deprivation law. Hal ini diketahui semua orang. Tetapi kapan kah kekuatan Superbawaan yang keempat muncul? Sang Raja dan dua orang lainnya, Lu Zheng Yang dan si gila, termasuk dua pria dan satu wanita, semuanya memandang serigala bermata putih dengan heran. Serigala bermata putih perlahan bangkit. Tubuhnya berlumuran darah dan lumpur. Tiba-tiba, dia berbalik dan menatap Dong Xin. Dong Xin sudah tenang. Melihat mata serigala bermata putih, hawa dingin tak terkendali muncul di hatinya. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Semua kekuatan Superbawaan terhebat muncul. Empat kekuatan Superbawaan terkuat menyerang serigala bermata putih. Tiga kekuatan Superbawaan tertinggi lainnya menyerang bayangan binatang emas. Ini adalah serangan bercabang dua. Sejak pertama kali kau bertemu denganku, kegagalanmu sudah ditakdirkan. Tetapi Anda juga merasa cukup terhormat. Karena bahkan Qin Xi kecil dan Si Gila belum pernah melihat kekuatan Superbawaanku yang keempat. Demikian pula, ini juga pertama kalinya aku mengaktifkan kekuatan Superbawaanku yang keempat. Kamu, besiaplah. Serigala bermata putih berkata dengan dingin. Saat suaranya jatuh, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap bayangan binatang emas itu, sambil meraung, tunjukkan penampilanmu yang sebenarnya. Mati. Langsung. Suara kodok bergemuruh bagaikan guntur, menggetarkan segala arah. Hah. Qin Fei Yang dan Si Gila terkejut. Bukankah itu suara auman binatang? Mengapa tiba-tiba menjadi suara kodok? Di saat berikutnya. Di bawah tatapan tak percaya mereka berdua, garis samar sosok emas itu dengan cepat mengeras. Sangat cepat. Seekor katak emas besar muncul di langit. Tubuhnya sebesar gunung, ditutupi sisik emas seperti sisik naga. Aura binatang yang terpancar dari tubuhnya bahkan lebih tak tertandingi. Ini. Qin Fei Yang dan Krezi menatap katak itu, jantung mereka berdebar kencang. Bukankah ini binatang kecil emas, binatang penelan langit? Itu benar. Jiwa pertempuran serigala bermata putih di depan mereka tampak persis sama dengan binatang kecil emas. Bahkan tatapan mata dan postur tubuh mereka tampak diukir dari cetakan yang sama. Apa yang sedang terjadi? Mengapa jiwa pertempuran serigala bermata putih adalah binatang pemakan langit? Di masa lalu, ketika mereka melihat jiwa pertempuran serigala bermata putih, mereka selalu sangat penasaran. Binatang macam apa ini yang memiliki kekuatan superbawaan yang mengerikan. Namun karena garis besar jiwa pertempuran dulu sangat kabur, mereka tidak dapat membedakannya. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa jiwa pertempuran yang jelas-jelas muncul saat ini adalah musuh bebuyutan mereka, binatang penelan langit. Apa hubungannya dengan binatang penelan langit? Sang Raja, Sang Raja Dewa, Sang Penguasa Umat Manusia, Lu Ji Ajin, dan para iblis dalam semuanya tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Tak perlu dikatakan lagi, Setan Dalam dan Lu Ji Ajin telah melihat binatang kecil emas saat mereka berada pada keajaiban tingkat kedua. Dan Sang Raja, Raja Dewa, Penguasa Umat Manusia, juga telah menyaksikan Naga Es dan binatang kecil ketika mereka datang ke Kerajaan Dewa untuk menyelamatkan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Saat itu, kekuatan yang ditunjukkan binatang kecil itu sungguh menyedihkan. Bahkan selama bertahun-tahun, setiap kali mereka mengingat kejadian itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Karena itu adalah eksistensi yang bahkan penguasa Kerajaan Ilahi mereka takuti. Tapi sekarang, jiwa pertempuran Serigala Bermata Putih sebenarnya adalah binatang penelan langit. Hal ini membuat mereka mulai mencurigai adanya hubungan antara Serigala Bermata Putih dan binatang penelan langit. Pada saat yang sama, Dong Xin, dua pria, dan seorang wanita menatap binatang penelan langit yang telah menampakkan wujud aslinya, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Meskipun kekuatan Superbawaan keempat belum muncul, firasat buruk telah muncul di hati mereka. Dalam sekejap mata, tujuh misteri terhebat Dong Xin telah tiba di depan Serigala Bermata Putih dan binatang emas. Hidupnya dipertaruhkan. Namun, Serigala Bermata Putih tidak takut menghadapi bahaya, dan dia tertawa sinis. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah betapa hebatnya teknik yang menantang surga. Kekuatan Superbawaan keempat, Swallow. Jiwa pertempuran binatang penelan langit membuka mulutnya yang berdarah. Tiba-tiba angin kencang bertiup di dunia ini. Seketika tujuh misteri tertinggi terbang tak terkendali menuju mulut berdarah itu. Bagaimana ini mungkin? Dong Xin tercengang. Inilah misteri terbesarnya. Namun saat ini, dia tidak mampu mengendalikan ketujuh misteri tertinggi tersebut, dan hanya bisa menyaksikan ketujuh misteri tertinggi itu terbang ke dalam mulut berdarah itu. Pada saat tujuh misteri tertinggi terbang ke mulut besar itu, semua orang yang hadir tercengang. Tujuh misteri tertinggi yang berisi kehendak jalan surgawi, namun setelah memasuki mulut berdarah, tidak menimbulkan gangguan sedikitpun dan langsung ditelan oleh jiwa pertempuran binatang penelan langit. Tujuh misteri terakhir lenyap begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada dari awal hingga akhir. 4.226 Hati semua orang sedang kacau. Dalam sekejap, dia telah melahap tujuh kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi, dan itu bahkan merupakan kedalaman tertinggi yang mengandung kehendak dao surgawi. Bukankah ini seperti curang? Terlalu mirip, terlalu mirip. Orang gila itu bergumam. Dalam. Qin Fei yang mengangguk. Saat itu. Ketika dia memahami hukum utama kehidupan dan kematian, binatang kecil emas muncul dan menelan kesengsaraan surgawi dalam satu tegukan. Itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Putus asa dan gemetar. Serigala bermata putih tertawa dan meraung, teruslah menelan. Sang jiwa pertempuran membuka mulutnya lebar-lebar. Kekuatan yang menyelimuti serigala bermata putih dan menyegelnya juga terbang menuju mulutnya. Bahkan bisa menelan ini. Mata Dong Xin membelalak karena marah. Jiwa pertempuranku maha kuasa. Serigala bermata putih itu mendominasi. Dengan lenyapnya kekuatan ini, kekuatan tersegel, kekuatan ilahi, dan energi hukum meletus seperti gunung berapi. Ini tidak mungkin, aku pasti bermimpi. Dong Xin menggelengkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Pergilah ke neraka. Serigala bermata putih tersenyum dan enam hukum utama muncul, menghancurkan kehampaan dan bumi saat ia menyerang Dong Xin. Kau ingin membunuhku. Kau tidak punya kemampuan. Dong Xin juga menjadi ganas. Dia mengaktifkan tujuh hukum pamungkas lagi dan menyerang ke depan dengan agresif. Apakah kamu tidak mengerti? Selama kemampuan khusus keempat diaktifkan, semua metodemu tidak akan ada artinya. Angsa. Serigala bermata putih itu meraung, dan tujuh misteri tertinggi terbang tak terkendali ke arah mulut berdarah itu. Namun, mereka menghilang ke dalam mulut berdarah itu dalam sekejap, tanpa menimbulkan gelombang apapun. Namun enam hukum utama serigala bermata putih masih ada. Dong Xin bingung harus berbuat apa saat dia melihat enam makna mendalam bergegas ke arahnya. Kartu truf terbesarnya adalah domain dewa tertutup. Tapi sekarang, domain dewa tertutup tidak dapat menyegel kekuatan ilahi, tenaga, dan kekuatan hukum serigala bermata putih. Dengan kata lain, dia hanya bisa menerima pukulan sekarang. Raja Serigala bersayap emas. Jika kau mampu, jangan aktifkan domain atau fighting souls milik kita. Mari bertarung secara adil. Dia mengeluarkan teriakan histeris. Apakah kamu bodoh? Bukankah kita sekarang sedang bertarung secara terbuka? Serigala bermata putih tertawa menghina. Dong Xin tertegun, rasa malu yang tak terlukiskan muncul dalam hatinya. Itu benar. Ini adalah pertarungan yang terbuka dan terhormat. Kalau dia masih ngomong begitu, bukankah itu artinya dia sekarang sudah putus asa? Sungguh memalukan. Namun sekarang, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa menyaksikan kenam ultimate-ultimate itu menyerangnya. Jangan menyerah. Tapi tiba-tiba, terdengar teriakan. Momen berikutnya. Bersamaan dengan aura yang menakutkan itu, beberapa ultimate muncul dan menyerang jiwa berjuang serigala bermata putih dengan kecepatan kilat. Terlalu cepat. Itu terlalu mendadak. Tidak seorang pun dapat bereaksi tepat waktu. Termasuk serigala bermata putih. Bersamaan dengan ledakan keras, beberapa ultimate melesat keluar, menghancurkan jiwa berjuang serigala bermata putih. Orang yang melakukan gerakan itu tidak lain adalah pemuda yang penuh dengan niat membunuh. Bajingan, kau sedang mencari kematian. Frenzy tertegun ketika menatap pemuda itu. Takut padamu. Pemuda itu sama sekali tidak takut saat dia menatap Frenzy dengan tatapan provokatif. Di bawah. Melihat jiwa berjuang serigala bermata putih hancur, mata Dong Xin dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Pergilah ke neraka. Dengan suara gemuruh yang keras, ketujuh ultimate ultimate muncul sekali lagi, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tanpa jiwa berjuang, serigala bermata putih tidak akan mampu melahap tujuh jurus tertingginya. Tujuh ultimate ultimate melawan enam ultimate ultimate. Bukankah ini pertarungan satu sisi? Ledakan. Enam jurus pambungkas milik serigala bermata putih hancur di tempat. Setelah itu, dia menderita pukulan fatal ketika tubuh besarnya jatuh ke tanah, berlumuran darah dan daging. Pemenang akhirnya adalah aku, aku. Dong Xin tertawa. Itu kamu. Jangan bercanda. Jika aku ingin membunuh seseorang, bahkan Dewa Langit pun tidak bisa menghentikanku. Serigala bermata putih itu tertawa sinis saat tubuhnya yang terluka melompat dan menerkam Dong Xin. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan taringnya yang tebal saat dia mencabik-cabik tubuh Dong Xin. Ah! Dengan teriakan melengking, jiwa ilahi Dong Xin melarikan diri dan terbang ke arah kedua pria dan wanita itu tanpa menoleh ke belakang. Ekspresinya dipenuhi ketakutan. Ini benar-benar orang gila. He he. Serigala bermata putih berdiri dengan gagah di tanah yang hancur sambil menatap Dong Xin yang melarikan diri. Ada darah di sudut mulutnya, dan ada potongan daging yang tergantung di taringnya. Dia tampak sangat menakutkan. Dia benar-benar tampak seperti Serigala lapar yang ingin melahap orang-orang. Menakutkan. Benar-benar mengerikan. Sekalipun aku terluka parah, aku tidak bisa ceroboh. Kedua pria dan wanita itu juga sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang gila seperti itu, bukan, Serigala. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Serigala gila seperti itu. Bahkan jika seseorang membantumu, kamu tidak akan menang. Apakah kamu mengerti? Serigala bermata putih itu menatap jiwa ilahi Dong Xin dan tertawa. Kemudian, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya, dia jatuh ke tanah. Ekspresi orang gila itu menjadi gelap saat dia melangkah maju dan mendarat di depan Serigala bermata putih. Dia memeriksa luka-luka Serigala bermata putih dan menghela nafas lega. Dia hanya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tidak ada bahaya bagi hidupnya. Kemudian, dia memeluk Serigala bermata putih dan menggulung sepasang sayap emas yang telah terkoyak. Dia bergegas ke Qin Fei Yang dan berkata, kirim dia ke dunia kura-kura hitam untuk disembuhkan. Dalam, Qin Fei Yang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, Serigala bermata putih dan sepasang sayap emas menghilang. Dengan adanya putri duyung di dekatnya, tidak peduli seberapa serius lukanya, itu tidak menjadi masalah. Namun, perbuatan pemuda itu benar-benar membuat mereka marah. Suara mendesing. Orang gila itu berbalik dan melangkah maju. Ia menunjuk pemuda itu dan aura pembunuh meletus dari tubuhnya. Seolah-olah ia telah berubah menjadi Raja Iblis. Datanglah dan terimalah kematianmu. Pemuda satunya melirik orang gila itu dan berkata dengan suara rendah, Dong Ping, hati-hati. Jangan khawatir. Saya tidak akan meremehkannya. Dong Ping melirik Dong Xin. Ini adalah harga yang harus dibayar karena meremehkan pihak lain. Dan mereka sama sekali tidak mungkin kalah dalam pertempuran ini. Kalau tidak, mereka, para jenius tak tertandingi dari dinasti tengah, akan benar-benar menjadi bahan tertawaan. Suara mendesing. Dong Ping melangkah maju dan mendarat di depan orang gila itu. Ledakan. Aura kuat keduanya melonjak keluar pada saat yang sama dan bertabrakan di udara. Hanya tabrakan aura mereka saja yang menyebabkan seluruh tempat menjadi gelap. Kamu suka ikut campur? Iya. Aku akan melumpuhkan sepasang kaki anjing ini terlebih dahulu. Orang gila itu tertawa marah dan mengangkat tangannya untuk memukul. Mari kita lihat apakah kamu mampu melakukannya. Rambut merah darah Dong Ping berkibar saat ia meninju tanpa menghindar. Ledakan. Kedua tinju itu beradu dengan suara dentuman keras. Saat mereka bertabrakan, mengerikan meraung keluar. Inilah kekuatan segala kejahatan milik orang gila. Seseorang harus tahu. Kekuatan pukulan biasa dari orang gila itu sebanding dengan hukum esoteris yang paling utama. Dengan suara keras, lengan Dong Ping hancur di tempat. Ah. Rasa sakit yang amat sangat menyebabkan Dong Ping melolong menyedihkan. Mata orang gila itu berwarna merah darah saat dia mengambil kesempatan untuk meraih lengan Dong Ping yang lain dan meraung. Ini harga yang harus dibayar karena ikut campur dalam urusan orang lain. Dengan raungan marah, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan merobek lengan Dong Ping. Darah mengalir keluar dari lukanya. Inikah kekuatan segala kejahatan? Sangat ganas. Setan dalam berbisik. Kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan tanda ras dewa. Namun, hanya kekuatan segala kejahatan saja seharusnya tidak mampu mengalahkan Dong Ping. Lu Jiajin mengamati medan perang. Kekuatan serigala bermata putih sudah jelas bagi semua orang, jadi seberapa kuatka orang gila ini? Itu sungguh mengasihkan. Medan perang. Dong Ping melihat luka di bahunya. Rasa sakit yang luar biasa membuat wajahnya tampak sangat ganas saat ini. Namun, dia tidak khawatir atau gugup karena hal ini. Sebaliknya, senyum gila muncul di wajahnya. Domen mayat hidup buka. Tiba-tiba, dengan teriakan pelan, cahaya berdarah muncul. Dalam sekejap, penghalang berwarna merah darah muncul di sekujur tubuhnya. Panjangnya hanya setengah kaki. Seperti domen dewa tertutup, ada rune merah darah misterius yang mengambang di dalamnya. Wilayah mayat hidup. Qin Fei yang mengerutkan kening. Mungkinkah itu salah satu dari apa yang disebut lima domain besar? Tanpa menunggu semua orang bereaksi, sebuah pemandangan menakjubkan pun muncul. Saat domain mayat hidup terbuka, dua lengan Dong Ping yang hilang segera mulai terbentuk kembali. Dalam sekejap mata, kedua lengan itu beregenerasi. Setelah melihat lagi, tidak ada bekas luka sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Entah itu Sang Raja dan dua orang lainnya, atau para iblis dalam, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Yang disebut domain mayat hidup, mungkinkah itu domain yang tidak bisa dibunuh? Sekarang kamu tahu. Aku bukan seseorang yang bisa kau goyahkan. Di mataku, kamu hanyalah seekor semut yang berjuang sekuat tenaga. Dong Ping menatap si gila dan tersenyum. Garis-garis makna tertinggi muncul, dan kehendak surga melonjak, meletus dengan kekuatan mengerikan. Itu juga merupakan makna utama dari tujuh hukum terkuat. Seperti inilah kekuatan lima orang jenius tak tertandingi dari dinasti tengah. Hampir semuanya merupakan eksistensi di level Raja, Raja Ilahi, atau Yang Maha Kuasa. Untuk membudidayakannya, Raja Dinasti Tengah pasti menghabiskan banyak sekali usaha. Dengan cara ini, jika dia membunuh mereka, Raja Dinasti Tengah pasti akan patah hati. Niat membunuh si orang gila sedang membara. Ledakan. Tujuh makna utama tiba-tiba menyerang dan aura yang menakutkan memusnahkan langit. Seekor semut ingin bersaing dengan matahari dan bulan, apakah menurutmu itu mungkin? Wajah si orang gila penuh dengan penghinaan. Ledakan. Tubuhnya yang setinggi tujuh kaki memancarkan cahaya berdarah dan langsung berubah menjadi raksasa setinggi sepuluh ribu kaki. Dia bisa mengubah warnanya. Para setan dalam diri merasa terkejut. Ketika kamu dan sepupu kecilmu sedang menyendiri, aku bertanya tentang keadaan si gila. Sepertinya ini adalah tubuh asli Raja Iblis Darah di kehidupan sebelumnya. Lu Jiajin menjelaskan. Begitulah kenyataannya. Kupikir dia sama seperti kita. Jadi dia monster. Para setan dalam diri merasa terkejut. Lu Jiajin memutar matanya. Siapakah yang akan berkata demikian tentang teman-temannya? Di medan perang, si gila mengaktifkan dua makna utama hukum kematian dan hukum ruang. Kehendak surga dan segel segala kejahatan meletus pada saat yang sama. Aura mengerikan yang dipancarkannya langsung melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap, kekuatan utama mereka upanisat bertabrakan. Sebaliknya, orang gila hanya menggunakan dua kedalaman tertinggi untuk menghancurkan tujuh kedalaman tertinggi milik Dong Ping. Inilah kekuatan-kekuatan segala kejahatan. Orang gila yang memiliki kekuatan semua kejahatan setara dengan memiliki dua kehendak surga. Dia memang sangat kuat. Di langit, pria dan wanita itu berbisik. Kekuatan seperti itu sudah tak terkalahkan di alam yang sama. Hem. Betapapun kuatnya dia, dia akan tetap mati di hadapan Dong Ping. Jiwa ketuhanan Dong Xin mencibir. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian. 4227. Begitu percaya diri. Ketika Qin Fei yang mendengar kata-kata Dong Xin, dia sedikit mengernyit dan menundukkan kepalanya untuk melihat Dong Ping. Kemampuan macam apa yang dimiliki orang ini? Ledakan. Dua makna mendalam terhebat milik si gila menghancurkan tujuh makna mendalam terhebat milik Dong Ping semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, menenggelamkan Dong Ping. Tubuh fisik Dong Ping terus hancur. Darah terus muncrat keluar. Namun, meski begitu, unding domain tidak runtuh. jejak darah di dalamnya pun tak hilang. Saat Dong Ping hendak dihancurkan, rune merah itu memancarkan cahaya merah yang menyelaukan. Namun, Dong Ping berhasil merekonstruksi dagingnya dalam sekejap mata. Melihat lagi, selain darah di sekujur tubuhnya, tidak ada bekas luka apapun. Mustahil. Orang gila itu tertegun. Kekuatan 10 ribu kejahatan ditambah kemauan Dao Surgawi tidak dapat membunuh Dong Ping. Pemandangan yang sangat familiar. Qin Fei yang berbisik. Situasi seperti itu tampak familiar. Tunggu sebentar. Zuge Mingyang. Itu benar. Itu Zuge Mingyang. Saat itu, Zuge Mingyang menguasai teknik iblis abadi dan tidak dapat dibunuh. Bukan saja dia tidak bisa dibunuh, tetapi dia juga menjadi lebih kuat setiap kali dia mati. Pada saat itu, untuk menyingkirkan Zuge Mingyang sepenuhnya, mereka menghabiskan banyak upaya. Ledakan. Saat Qin Fei yang terkejut, Dong Ping sekali lagi mengaktifkan tujuh jurus pamungkas dan kehendak Dao Surgawi meletus. Kali ini, kekuatan yang dilepaskan oleh tujuh jurus pamungkas itu jelas lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah ini pun sama? Qin Fei yang terkejut. Setiap kali Dong Ping terluka parah, kekuatan ultimatenya akan menjadi lebih kuat. Jika memang begitu, seberapa dahsyat jurus pamungkas Dong Ping? Sulit untuk dibayangkan. Dia benar-benar berubah menjadi kecoa yang tidak bisa dibunuh. Orang bila itu mengangkat alisnya. Dia benar-benar tidak mempercayainya. Ledakan. Kenam jurus pamungkas itu semuanya diaktifkan. Kehendak Dao Surgawi dan segel segala kejahatan bersatu meletus dengan aura yang merusak. Hancurkan untukku. Dengan suara gemuruh, enam misteri tertinggi melesat keluar dengan dahsyat. Kali ini, Dong Ping bahkan lebih terus terang. Dia tidak melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk membuka tangannya dan menyambut turunnya enam misteri tertinggi. Matanya penuh dengan kebencian terhadap orang gila itu. Gemuruh. Enam ultimate menyerang, dan tubuh Dong Ping hancur lagi. Unding domain juga runtuh. Si gila sangat gembira. Hanya itu saja. Namun, pada saat berikutnya, tubuhnya menegang dan dia hampir menjadi gila. Meskipun domain abadi telah runtuh, Rune berwarna darah di dalamnya tidak menghilang. Sebaliknya, semuanya telah menyatu dengan daging Dong Ping. Inilah wajah sebenarnya dari domain abadi. Selama Rune itu menyatu dengan Dong Ping, dia akan benar-benar memiliki tubuh abadi. Dong Xin mencibir. Seperti yang diharapkan. Dalam sekejap mata, tubuh Dong Ping yang hancur pun terbentuk kembali. Ledakan. Lebih-lebih lagi. Setelah dia mengaktifkan tujuh kedalaman tertinggi, kekuatannya meningkat satu tingkat lagi. Tidak bagus. Kakak senior, melakukan ini hanya akan membuatnya semakin kuat. Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam. Hem. Orang gila itu menatap Qin Fei yang dengan heran. Domain keabadian ini sangat mirip dengan teknik iblis keabadian milik Suge Mingyang. Asalkan ada sedikit daging, meski sehelai rambut, ia bisa cepat beregenerasi. Jika kau ingin membunuhnya, kau harus memiliki kekuatan absolut untuk langsung menghancurkan tubuh dan jiwanya. Jika tidak, itu akan sia-sia. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Jadi begitulah adanya. Hati si gila menjadi hancur. Meskipun dia belum pernah melihat Suge Mingyang dengan matanya sendiri, dia telah bersama Qin Fei yang dan yang lainnya selama bertahun-tahun. Dia juga telah mendengar tentang situasi Suge Mingyang dari mereka. Jadi begitulah adanya. Tampaknya dia akan menghadapi pertarungan sengit. Karena sekarang, dia telah memperlihatkan hampir semua kekuatannya. Enam kedalaman tertinggi, kehendak surga, kekuatan semua kejahatan. Namun, meski begitu, dia tetap tidak bisa membunuh Dong Ping. Apa artinya ini? Itu berarti, dia memang tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan tubuh dan jiwa Dong Ping secara instan. Hal yang paling menakutkan adalah, bagi orang biasa, tidak peduli seberapa kuat mereka, selama Laut Qi dan jiwa mereka rusak parah, kekuatan tempur mereka akan menurun. Namun Dong Ping ini mengandalkan domain abadi. Bahkan jika Anda menghancurkan Laut Qi dan jiwanya, ia dapat dengan cepat bangkit dari kematian. Pendeknya, semua usahamu akan sia-sia pada akhirnya. Kalau pikirannya mantap, maka ia tetap baik-baik saja dan tidak akan runtuh. Namun, jika kondisi batin seseorang tidak stabil, menghadapi situasi seperti itu, lambat laun ia akan patah semangat, tidak berdaya, putus asa dan akhirnya roboh serta menyerah. Jadi, bertarung dengan seseorang seperti Dong Ping bukan hanya beban fisik, tetapi juga ujian mental dan kemauan seseorang. Ayo! Apa yang kau miliki? Datanglah padaku! Dong Ping tertawa. Orang gila itu terdiam. Jika dia tidak bisa membunuhnya, dia akan menjadi semakin kuat. Hal ini menyebabkan dia tidak berani bertindak gegabuh. Karena Dong Ping saat ini pasti ingin dia membunuhnya. Mengapa? Tidak berani bergerak, takut aku akan menjadi semakin kuat. Haha! Jika kau tidak bergerak, aku yang akan bergerak. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dong Ping tertawa terbahak-bahak. Rambutnya yang berdarah menari-nari di udara seperti reinkarnasi Raja Iblis. Wah! Momen berikutnya. Tujuh makna mendalam utama yang dituduhkan pada Matman. Orang gila itu mengaktifkan waktu instan dan tidak berani melawan secara langsung. Dia terus menghindar sambil memikirkan tindakan balasan. Jika kamu terus seperti ini, kamu hanya akan menerima pukulan. Jadi, sebaiknya kamu berusaha sekuat tenaga. Dong Ping melangkah maju. Dia juga menguasai hukum waktu. Instant time digunakan hingga batas maksimal saat dia meninju Matman. Wah! Orang gila itu menyemburkan setegup darah saat wajahnya memucat. Seluruh tubuhnya seperti meteorit saat ia menghantam tanah di bawahnya. Bajingan! Hal ini membuat Matman marah. Dia melompat dan langsung melesat ke langit. Enam makna mendalam utama meraung, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia saat menyerang Dong Ping. Ya, 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 itu dia. Dengan cara ini, aku bisa menjadi lebih kuat. Dong Ping tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menghadapi enam makna mendalam yang utama. Dengan suara keras, tubuh Dong Ping hancur berkeping-keping, tetapi sesaat kemudian, ia terlahir kembali. Dengan aktifasi makna mendalam yang paling dalam, kekuatan yang dipancarkannya hampir menyamai Matman. Seseorang harus tahu. Kombinasi kehendak surga milik orang gila dan kekuatan segala kejahatan, seberapa mengerikan kah itu. Akan tetapi kini, hanya dengan beberapa luka serius, daya mematikan dari jurus pamungkas Dong Ping hampir menyamai Matman. Meskipun mirip dengan teknik iblis abadi, seluruh domain abadi jauh lebih kuat daripada teknik iblis abadi. Saat itu, bagaimana kalian membunuh Suge Mingyang? Orang gila itu meraung. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak dapat menahan perasaan kesal pada saat ini. Tidak ada cara untuk melanjutkan pertarungan. Saat itu, Suge Mingyang dibunuh oleh sepupu besar. Big Kasin menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk membakarnya menjadi abu. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Itu hanya mungkin jika anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang gila itu tercengang. Inti masalahnya adalah dia tidak punya kekuatan untuk menekan Dong Ping. Mungkinkah dia akan kalah di sini? Itu akan sangat memalukan. Tidak. Jika dia benar-benar kalah di sini, dia pasti akan ditertawakan oleh serigala bermata putih. Jangan sopan, lanjutkan. Dong Ping tertawa terbahak-bahak. Tujuh makna mendalam tertinggi miliknya yang diperkuat menghancurkan langit saat ia menyerang orang gila. Ini memaksa Matman untuk bergerak. 4228. Ini buruk. Orang gila benar-benar dalam bahaya. Di kejauhan. Sang Raja bergumam. Ya. Siapa yang mengira Dong Ping akan memiliki metode yang menantang surga? Lima domain, lima jenius yang tak tertandingi. Mungkinkah lima jenius tak tertandingi dari dinasti tengah adalah pemilik lima domain? Sang Raja Dewa terkejut. Itu mungkin. Kalau tidak, mengapa orang-orang ini begitu percaya diri di depan Qin Fei yang dan yang lainnya? Domain penyegelan dewa memiliki kemampuan untuk menyegel kekuatan ilahi, kekuatan, dan kekuatan hukum. Domain abadi memungkinkan Dong Ping memiliki tubuh yang abadi. Jika dua domain ini begitu kuat, bagaimana dengan tiga domain lainnya? Kekuatan macam apa yang menantang surga yang mereka miliki? Supremasi ras manusia bergumam. Itu tak terbayangkan. Mengapa generasi muda ini semakin berkuasa? Bahkan orang-orang generasi tua pun tak kuasa menahan rasa takut di dalam hati mereka. Mengapa Naga Es tidak memberitahu kita bahwa ada lima wilayah di dunia? Di sisi lain, para setan dalam menoleh ke arah Lu Ji Ajin dan mengerutkan kening. Kalau begitu, kau harus bertanya padanya. Momong-momong, kami juga bertanggung jawab. Setelah bersembunyi di dinasti tengah selama bertahun-tahun, kami tidak mendapatkan informasi sepenting itu. Lu Ji Ajin menghela nafas. Semua orang di dinasti tengah tahu tentang lima orang jenius yang tak tertandingi. Tetapi hanya Kaisar dinasti tengah yang pernah melihat lima orang jenius yang tak tertandingi. Tentu saja. Sang penguasa Raja Ilahi pasti telah melihat mereka. Faktanya, Lu Ji Ajin telah mencari informasi tentang lima jenius tak tertandingi di dinasti tengah, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan. Hanya dapat dikatakan bahwa Kaisar terlalu pandai menyimpan rahasia. Para iblis dalam melirik Dong Xin dan yang lainnya dan mengerutkan kening. Lima orang jenius yang tak tertandingi, mengapa hanya ada empat? Di mana yang satunya? Mendengar ini, jantung Lu Ji Ajin berdebar kencang dan segera melihat sekelilingnya. Itu benar. Di mana yang satu lagi? Tidak mungkin hanya empat yang datang. Mungkinkah yang lainnya bersembunyi di suatu tempat dan diam-diam mengawasi medan perang? Di medan perang, ilmuwan gila itu sepenuhnya ditekan. Tubuhnya yang tingginya sepuluh ribu kaki berlumuran darah. Situasi yang dihadapinya sekarang, dia tidak berani bertindak gegabuh, yang membuatnya sangat cemberut. Jangan ragu. Jika kamu tidak melawan, kamu akan mati. Tidak ada gunanya mati begitu saja. Dong Ping tertawa terbahak-bahak, dan kesombongannya semakin menjadi-jadi. Tatapan meremehkan itu seakan-akan dia sedang menatap seekor semut yang terus berjuang untuk bertahan hidup. Kakak senior, kamu harus tenang. Gumam Kinfei Yang. Sekarang bukan saatnya panik. Sebab jika pikirannya kacau, malapetaka pasti akan menimpanya. Tapi jujur saja. Bahkan dia tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapi Dong Ping. Tentu saja. Kekuatannya sendiri sudah cukup. Hukum kehidupan dan kematian, enam hukum tertinggi, dua kehendak daosurgawi, dan tiga ribu inkarnasi. Dengan semua cara ini digabungkan, dia dapat dengan mudah membunuh Dong Ping, tidak memberinya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Namun kini, Dong Ping bukan tandingannya. Kinfei Yang sangat menyadari metode si gila. Hampir mustahil untuk mengalahkan Dong Ping kecuali terjadi keajaiban atau kejadian tak terduga. Di langit. Awan gelap menutupi langit. Saat itu seperti menjelang badai. Setelah mengalami dua pertempuran hebat, tanah di sini telah lama rusak hingga tidak dapat dikenali lagi. Tahukah kamu seperti apa penampilanmu sekarang? Dong Ping tertawa terbahak-bahak dan mempermalukannya tanpa malu, sekarang, kau seperti kura-kura, mengecilkan lehermu dan melarikan diri seperti tikus. Sampah sepertimu hanya bisa bersikap sombong di empat benua besar. Jika kau pergi ke dinasti tengah kami, kau lebih buruk dari seekor anjing. Mendengar ini, si gila tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Dong Ping. Seekor anjing juga harus hidup dengan bermartabat. Tapi sekarang kau bahkan tidak punya sedikitpun harga diri. Betapa menyedihkannya. Mengapa kau tidak mengibaskan ekormu padaku sekarang? Mungkin saya akan bermurah hati dan mengampuni nyawa anjing Anda. Wajah Dong Ping penuh dengan ejekan. Dia sengaja membuat si gila marah. Karena jika si gila terus menghindari pertarungan, akan cukup sulit baginya untuk membunuh si gila. Lagipula, si gila juga punya waktu instan. Namun, jika ia dapat membuat si gila marah dan membuatnya menyerang dengan seluruh kekuatannya, ia hanya perlu terluka parah sekali lagi. Maka tujuh misteri pamungkasnya akan mampu bersaing dengan kekuatan segala kejahatan dan kehendak dao surgawi si gila. Dengan cara ini, peluang membunuh si gila akan lebih besar. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Si gila itu sangat marah. Kalau dipikir-pikir lagi, kapan dan di mana dia menderita penghinaan seperti itu. Ledakan. Kekuatan dari enam misteri utama, kehendak dao surgawi, dan segel semua kejahatan meletus. Aura yang mengerikan dan amarah yang mengerikan melanda dunia. Tidak bagus. Qin Fei yang mengepalkan tangannya dan siap menyelamatkan si gila kapan saja. Ya, 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 itu dia. Beginilah sikap yang seharusnya dimiliki seorang pria. Datang. Jangan menahan diri dan bunuh aku. Selama kamu bisa membunuhku, kamu akan memiliki kemampuan untuk menyapu kerajaan ilahi. Dong Ping tertawa terbahak-bahak dan menghadapi enam misteri pamungkas si gila. Aku akan memenuhi keinginanmu. Orang gila itu tertawa. Suaranya seperti suara setan dari neraka, membuat hati seseorang tanpa sadar merasa merinding. Di saat berikutnya, luka berdarah muncul di antara kedua alisnya. Jiwa pertempuran, mata darah, buka. Sikap arogan Dong Ping tiba-tiba membeku. Tubuhnya, dari kaki hingga kepalanya mulai membatu. Itu benar. Selama orang ini membatu, domain keabadiannya akan runtuh. Melihat pemandangan ini, Qin Fei yang terkejut. Baik itu hukum mendalam, jiwa pertempuran, maupun domain, semuanya perlu dikendalikan oleh kesadaran seseorang. Kalau Dong Ping membatu, tentu saja dia akan kehilangan kesadaran. Setelah kehilangan kesadaran, domain abadi akan otomatis tertutup. Tanpa domain abadi, bukankah Dong Ping akan menjadi domba yang menunggu untuk disembeli? Dari sini terlihat bahwa meskipun si gila marah, ia belum kehilangan akal sehatnya. Proses pembatuan tidak cepat. Lagi pula, kekuatan Dong Ping ada tepat di depannya. Akan tetapi, kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan serigala bermata putih yang merampas kultivasinya dan hukum Dharma. Sebentar lagi, seluruh kepala Dong Ping menjadi membatu. Naif. Tepat pada saat ini, suara Dong Ping bisa terdengar. Ini adalah suara jiwa ilahi. Dengan kata lain, meskipun kepalanya membatu, jiwa ilahi di dalamnya tidak membatu. Saat suaranya meredah, sebuah kekuatan hukum yang dahsyat menyeruak keluar dan dengan paksa menghentikan pembatuan si gila. Selanjutnya, dia sekali lagi menerobos udara dan menghadapi enam misteri utama. Ledakan. Disertai suara ledakan keras, tubuh Dong Ping hancur berkeping-keping. Qin Fei Yang, Sang Raja, Lu Jia Jin, dan para iblis batin tak dapat menahan diri untuk tidak mengernyitkan kelopak mata mereka saat melihat pemandangan ini. Di saat berikutnya, Dong Ping terlahir kembali dan berkata dengan gembira, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ledakan. Tujuh misteri pamungkas meraung, memancarkan aura ilahi yang setara dengan misteri pamungkas si gila. Ayo! Kamu tidak punya pilihan lain, bertarunglah sekuat tenaga. Dong Ping mengeluarkan raungan panjang dan menyerbu ke arah si gila dengan tujuh misteri pamungkas. 4.229 Mata si gila bersinar dengan cahaya dingin saat dia mengaktifkan enam misteri terhebatnya dan menyerbu ke depan. Seperti yang diharapkan. Disertai suara gemuruh yang dahsyat, masing-masing dari tujuh jurus pamungkas Dong Ping sebanding dengan jurus pamungkas milik orang gila. Seseorang harus tahu. Orang gila telah mengaktifkan kehendak dao surgawi dan segel semua kejahatan secara bersamaan. Dengan kata lain, segel segala kejahatan milik Mat Man tak lagi punya keunggulan. Bukan saja dia tidak memiliki keuntungan apapun, dia juga dirugikan. Karena dia hanya memiliki enam misteri pamungkas sementara Dong Ping memiliki tujuh, dia memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah. Ledakan. Tidak ada ketegangan. Tujuh kedalaman terakhir Dong Ping menghancurkan enam kedalaman terakhir milik Mat Man. Momen berikutnya. Orang gila itu menderita luka fatal. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat ia menghantam tanah di bawahnya, wajahnya pucat pasi. Bagaimana? Sekarang kau tahu betapa mengerikannya aku. Apakah kamu merasa putus asa? Dong Ping tertawa. Saat suaranya meredah, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa kematian saat dia menyerang Mat Man. Melihat ini, Qin Fei yang meletakkan cangkir tehnya saat aura pembunuh menyebar dari tubuhnya. Pria dan wanita di sebelah Dong Xin segera menatap Qin Fei yang dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka. Qin tua, duduklah dengan baik untukku, kau tidak perlu ikut campur. Orang gila itu juga merasakan aura Qin Fei yang dan segera mengangkat kepalanya dan berteriak. Segera setelah. Dia bangkit berdiri, darah menetes dari sudut mulutnya sambil menggertakkan giginya, percayalah, aku pasti tidak akan kalah. Melihat tatapan mata tegas si gila, Qin Fei yang menarik napas dalam-dalam dan mengambil cangkir tehnya lagi. Ia menenangkan diri dan meminum tehnya sambil diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Di kehidupanku sebelumnya, aku sudah pernah kalah dari kerajaan ilahimu sekali. Jadi dalam hidup ini, aku tidak boleh kalah lagi. Orang gila itu menatap Dong Ping dan meraung ketika gelombang darah mengalir keluar dari tubuhnya. Inilah aura segala kejahatan. Dia adalah perwujudan semua kejahatan, mendominasi semua kejahatan di dunia. Aura kejahatan menyelimuti seluruh area. Dong Ping segera merasakan bahwa aura segala kejahatan ini tengah menggila dan merasuki tubuhnya, melahap jiwa ilahinya, kekuatan ilahinya, kekuatan hukumnya, dan bahkan garis keturunannya. Monster macam apa ini? Dong Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebagai salah satu dari lima jenius yang tak tertandingi, ia secara alami berpengalaman dan berpengetahuan luas. Namun, saat ini, kekuatan jahat si gila adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dengan kata lain, dia belum pernah melihat kekuatan jahat yang begitu menakutkan sebelumnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Selama makhluk hidup tidak memiliki kemauan dao surgawi, mereka tidak akan mampu melawan kekuatan jahat ini. Lebih-lebih lagi, dalam keadaan tak sadarkan diri. Dia merasakan aura berbahaya dari orang gila itu. Ini membuatnya ingin mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Karena Dong Xin adalah contoh yang baik. Tidak. Ngomong-ngomong soal itu, orang gila itu bahkan lebih tak terduga daripada serigala bermata putih. Ini karena kemampuan bawaan keempat serigala bermata putih sudah ada sejak lama, tetapi dia tidak pernah mengungkapkannya. Jadi, terlepas dari apakah Dong Xin ceroboh atau tidak, kekalahannya sudah pasti sejak pertempuran dimulai. Tetapi orang gila berbeda. Si gila memang telah mencapai ujung jalannya. Alasan mengapa ia mampu terus berjuang adalah karena semangatnya yang pantang menyerah. Dalam pertempuran, orang-orang seperti itu adalah yang paling menakutkan. Karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi di saat berikutnya. Jika dia secara tidak sengaja merangsang potensi pihak lain dan memahami beberapa teknik pembunuhan yang tiada taraf, dia malah akan menjadi batu pelatihan pihak lain. Dengan demikian, mengakhiri pertempuran dengan cepat dan mengakhiri hidup pihak lain sesegera mungkin adalah pilihan yang paling bijaksana. Jika aku mengirimmu ke neraka sekarang, bahkan Raja Surgawi pun tidak akan mampu menyelamatkanmu. Dong Ping meraung. Tujuh hukum utama membawa niat membunuh yang mengerikan saat mereka menyerang dengan ganas. Kalau begitu, datanglah dan cobalah. Raungan orang gila itu bergema di angkasa. Enam jurus pamungkas dan kekuatan sepuluh ribu kejahatan berubah menjadi banjir yang melahap langit dan bertabrakan dengan tujuh jurus pamungkas. Disertai ledakan yang mengguncang bumi, tiga belas hukum utama dan kekuatan semua kejahatan hancur bersamaan dalam kehampaan, meletus dengan aura penghancur yang menyebar ke segala arah. Bagaimana ini mungkin? Di langit, Dong Xin dan dua orang lainnya tercengang. Kekuatan segala kejahatan itu benar-benar mampu bersaing dengan hukum tertinggi yang memuat kehendak Dao Surgawi. Dong Ping memiliki tujuh makna mendalam tertinggi. Orang gila itu memiliki enam hukum utama. Ada selisih satu. Dengan kata lain, kekuatan semua kejahatan mengisi kekosongan satu hukum utama. Seseorang harus tahu. Meskipun kekuatan jahat orang gila itu dahsyat, namun kekuatannya hanya setara dengan senjata soferen tingkat rendah yang mematikan. Daya mematikan dari senjata penguasa tingkat rendah tidak mengandung kehendak Dao Surgawi. Jika itu adalah hukum tertinggi yang memuat kehendak Dao Surgawi, senjata penguasa tingkat rendah hanya akan dihancurkan. Dengan kata lain, kekuatan kejahatan orang gila itu hanya mampu menandingi hukum tertinggi yang tidak mengandung kehendak Dao Surgawi. Tapi sekarang, kekuatan mematikan dari semua kejahatan ini saing dengan hukum tertinggi yang mengandung kehendak Dao Surgawi. Apa artinya ini? Itu berarti, pada saat ini, daya mematikan dari semua kekuatan jahat telah meningkat pesat. Apakah ini sebuah keajaiban? Qin Fei yang bergumam. Tampaknya penindasan Dong Ping memang telah merangsang potensi kakak seniornya. Dia ingin mencari terobosan dalam pertempuran. Ini tidak mungkin. Dong Ping tercengang saat itu juga. Kekuatan semua kejahatan sebelumnya bahkan tidak sekuat ini, bagaimana bisa meningkat sebanyak ini? Mungkinkah apa yang dikhawatirkannya benar-benar terjadi? Dia akan menjadi batu pelatihan orang gila dan membantu orang gila memahami teknik pembunuhan yang tiada taraf. Tidak. Hal semacam ini sama sekali tidak boleh terjadi. Wajah Dong Ping berubah menyeramkan. Kalau hal itu benar-benar terjadi, maka dia pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia. Tak peduli apapun cara yang kau miliki, kau akan mati, kau akan mati. Dia bagaikan binatang buas yang gila. Tujuh kekuatan pamungkasnya muncul entah dari mana. Kemudian, dia menyerang si gila dengan ganas menggunakan tujuh kekuatan pamungkasnya. Kamu tidak punya kemampuan itu. Orang gila itu tertawa. Meskipun dia sangat lemah, namun semangat pantang menyerahnya, semangat juangnya yang tak kenal menyerah, bagaikan dewa iblis, membuat orang lain menghormatinya. Ledakan. Kekuatan semua kejahatan dan enam hukum utama menghancurkan langit dan bumi. Namun, saat mereka hendak bertabrakan, seringai muncul di wajah Dongping. Tujuh misteri tertinggi langsung menghilang. Hmm. Orang gila itu terkejut. Apa yang orang ini coba lakukan? Namun di saat berikutnya, dia mengerti maksud Dongping. Dongping sebenarnya menggunakan daging dan darahnya untuk melawan kekuatan semua kejahatan dan enam hukum utama. Bagaimana mungkin tubuh yang hanya terdiri dari daging dan darah dapat menandingi kekuatan semua kejahatan dan enam hukum utama? Tubuh Dongping hancur di tempat dan darah berceceran di langit. Tetapi, apakah Anda pikir dia sudah mati? Tidak. Dia tidak mati. Dia meminjam kekuatan orang gila dari semua kejahatan dan enam hukum pamungkas untuk sekali lagi meningkatkan kekuatannya. Masih bisa ditingkatkan. Aliskin Fe yang berkerut erat. Mungkinkah domain abadi ini sama tak terbatasnya dengan domain pembantaian? Haha. Dasar orang bodoh. Fluktuasi yang mengerikan meruntuhkan bagian langit dan bumi ini. Pada saat inilah tiba-tiba terdengar tawa gila dari kehampaan yang runtuh. Mengikuti dengan saksama. Sosok berwarna darah muncul di kehampaan di depannya. Rambut darah berkibar dan aura pembunuh memenuhi langit. Kalau bukan Dongping, siapa lagi? The undying domain memungkinkannya terlahir kembali. Melihat Dongping yang lincah, wajah orang gila itu tampak sangat muram. Apakah dia benar-benar tidak bisa dibunuh? Tidak. Itu pasti mungkin. Orang gila itu meraung di dalam hatinya dan dengan aura yang melonjak, dia melesat ke langit dan menyerang Dongping. Saat ini kamu bahkan tidak bisa dianggap seekor semut. Rasakan apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. Dongping tertawa sinis. Tujuh hukum pamungkas muncul dan bersamaan dengan meletusnya kehendak dao surgawi, kekuatan ilahi yang mengerikan telah melampaui orang gila itu. Kaka senior, Qin Fei yang berbisik, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Meskipun dia bersedia percaya pada orang gila itu, kekuatan tempur Dongping saat ini terlalu mengerikan. Lebih-lebih lagi, jika dia tidak mampu membunuh Dongping dalam sekejap, kekuatan tempurnya akan melonjak. Ini sama saja dengan jurang tak berdasar, cukup untuk membuat siapapun putus asa. Dalam sekejap, si gila dan Dongping kembali berselisih. Ah! Dongping yang telah menjadi lebih kuat lagi, bagaikan dewa yang turun ke dunia fana, menghancurkan dan langsung membanting orang gila itu ke tanah. Tubuh orang gila itu terkoyak di tempat. Aku ingin melihat apakah kamu masih hidup. Wajah Dongping tampak menyeramkan saat kekuatan hukum mengalir keluar, berubah menjadi aliran deras yang menutupi langit. Dengan suara keras, orang gila itu tenggelam. Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri dan menatap tanah di bawah. Orang gila itu tenggelam oleh kekuatan hukum dan sosoknya tidak terlihat lagi. Tetapi dia dapat merasakan aura orang gila itu. Auranya cepat menghilang. Jangan bergerak. Tiba-tiba, suara lemah orang gila itu terdengar dalam pikiran Qin Fei Yang. Masih tidak mengizinkanku bergerak. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa yang ingin dia lakukan? Namun, karena itu adalah permintaan orang gila itu sendiri, dia hanya bisa menurutinya dan kembali ke tempat duduknya lagi, tetapi hatinya teramat gelisah. Menghadapi situasi seperti itu, bisakah kakak seniornya bertahan? Pergi ke neraka, pergi ke neraka. Dong Ping seperti orang gila saat kekuatan hukum membombardirnya dengan gila-gilaan. Tanah runtuh dan jurang tertutup rapat. Debu dan asap menyelimuti dunia. Tiba-tiba, kelopak mata Qin Fei Yang berkedut. Fluktuasi kehidupan orang gila itu benar-benar telah hilang sepenuhnya. Apa artinya ini? Berarti jiwa orang gila itu mungkin telah hancur. Tiba-tiba dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Dia seharusnya bertindak tegas dan tidak mendengarkan kakak seniornya. Haha! Dong Ping tertawa keras. Akhirnya bencana ini teratasi. Dong Xin dan dua orang lainnya juga memperlihatkan senyum di wajah mereka. Melihat Raja dan dua orang lainnya, Lu Jiajin dan Dong Ping juga seperti Kin Fei Yang, tangan mereka terkepal rat. Orang gila yang menguasai alam awan langit dan kerajaan ilahi, tumbang begitu saja. Kin Fei Yang memejamkan matanya, menahan kesedihan dan kemarahan di hatinya. Matanya tiba-tiba terbuka, dan dua orang pembunuh berwarna merah darah meledak. Dong Xin dan tiga orang lainnya terkejut dan segera berbalik menatap Kin Fei Yang. Kalian semua, bersatulah. Kin Fei Yang bangkit dan berkata dengan dingin. Arogan. Keempatnya sangat marah. Sekalipun ada tiga ribu inkarnasi, mata surga, serta hukum kehidupan dan kematian, seseorang tidak akan begitu merajalela. 4230. Pertempuran akan segera dimulai. He he. Namun, pada saat ini, suara tawa yang arogan dan pantang menyerah bergema di seluruh area. Ini. Mata Kin Fei Yang bergetar saat dia dengan cepat mengamati kehampaan. Itu benar. Itulah tawa si orang gila. Tapi bagaimana ini mungkin? Fluktuasi kehidupan si gila telah lenyap, jadi mengapa masih ada tawanya? Pada saat yang sama, kelompok Dong Ping yang beranggotakan empat orang, kelompok Raja yang beranggotakan tiga orang, dan kelompok Lu Jiajin semuanya menatap kehampaan dengan bingung. Namun, sambil menoleh ke belakang, mereka sama sekali tidak melihat sosok si gila. Hanya tawa itu yang terus bergema di antara langit dan bumi, tidak menghilang untuk waktu yang lama. Saya masih harus berterima kasih padamu. Kali ini, suaranya bahkan lebih jelas, tetapi mereka tidak dapat menangkap lokasinya, seolah-olah itu adalah keberadaan seperti hantu. Siapa yang berpura-pura menjadi hantu, keluarlah dari sini untukku. Dong Ping meraung. Tidak mati. Jangan bercanda. Fluktuasi kehidupan telah menghilang, bagaimana dia masih bisa hidup. Jadi dia yakin pasti ada yang berbuat curang. Haha. Suara tawa si gila terdengar lagi, halus dan tak menentu. Pada saat berikutnya, sebuah pemandangan aneh muncul. Dengan medan perang ini sebagai pusatnya, aura jahat dari segala arah dengan gila-gilaan menyerbu ke sini. Ada aura jahat, aura jahat. Pendek kata, semua jenis kekuatan jahat berkumpul di sini pada saat ini. Bahkan, pada saat ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa aura pembunuh dan aura jahat yang bersembunyi di tubuh mereka keluar tak terkendali dari tubuh mereka. Apa yang sedang terjadi? Beberapa dari mereka bingung. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang dengan panik mengekstraksi aura pembunuh dan aura jahat dari tubuh mereka. Atas nama si gila, aku memanggil semua kekuatan jahat di dunia, membentuk tubuh sejati dari semua kejahatan, dan memperlihatkan kekuatan semua kejahatan. Suara si gila terdengar lagi, membawa keagungan yang luar biasa. Pada saat ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke jurang tak berdasar, dan mereka tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka. Gemuruh. Di langit, petir menyambar dan guntur bergemuruh. Awan merah darah bergulung-gulung, dan kilatan petir merah darah meraung ke segala arah. Ketika seseorang melihat ke atas, itu seperti lautan darah di puncak langit, seolah-olah Raja Iblis yang tak tertandingi akan segera lahir. Lebih-lebih lagi, aura jahat yang datang dari segala arah menjadi semakin mengerikan. Pada saat ini, jika seseorang berdiri di puncak awan, mereka pasti dapat melihat pemandangan yang mengejutkan. Langit di atas benua barat dipenuhi dengan energi merah darah. Inilah kekuatan jahat. Dengan kata lain, pada saat ini, semua kekuatan jahat di benua barat sedang menyerbu ke arah mereka. Pada akhirnya, semua kekuatan jahat ini berkumpul di puncak kubah langit, berubah menjadi lautan darah yang mewarnai kehampaan dan daratan menjadi merah darah. Apa yang sedang terjadi? Dong Ping sangat marah. Mungkinkah potensi orang gila itu telah terstimulasi dan dia telah memahami semacam teknik pembunuhan yang tiada taraf? Tidak. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara gemuruh, dan tujuh makna mendalam tertinggi muncul. Mereka membawa kekuatan yang mengerikan saat mereka menyerbu ke arah lautan darah di langit. Namun, ketika tujuh kedalaman tertinggi menyerbu ke dalam lautan darah, mereka benar-benar dilahap oleh lautan darah. Ini, semua orang tercengang. Kekuatan tempur Dong Ping saat ini jelas bagi semua orang. Dengan tujuh kedalaman pamungkasnya saat ini, dia bisa membunuh siapapun dalam sekejap. Tapi sekarang, mereka semua ditelan oleh kekuatan jahat itu. Ini sungguh mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Lihat. Tiba-tiba, Sang Raja Dewa berseru sambil menata pusat lautan darah. Di tengah lautan darah, sebuah jejak seukuran telapak tangan perlahan-lahan muncul. Ini adalah segel segala kejahatan. Qin Fei yang terkejut. Walaupun jejak ini relatif besar, jejak itu sama persis dengan segel segala kejahatan milik orang gila itu sebelumnya. Dengan kata lain, orang gila itu sebenarnya tidak mati. Segel segala kejahatan ini sekarang adalah inkarnasinya. Di dunia ini, kekuatan kejahatan ada di mana-mana. Selama masih ada secercah kekuatan jahat, sekalipun aku abadi, Dau Surgawi tidak akan mampu menghapus jiwa ilahiku. Tubuh sejati semua kejahatan, lahirlah. Suara orang gila itu terdengar lagi, bagaikan suara Dau Surgawi, menggetarkan ke segala arah. Momen berikutnya. Di puncak kubah langit, semua kekuatan jahat menyerbu ke arah segel segala kejahatan bagaikan air pasang. Itu bagaikan lubang tanpa dasar, menyerap sebanyak yang datang. Gemuruh darah bergemuruh, memekatkan telinga. Namun itu bukanlah kesengsaraan Surgawi, melainkan fenomena lahirnya Raja Iblis. Saya tidak percaya. Mati demi aku. Dong Ping meraung bagaikan orang gila, tujuh misteri pamungkas berevolusi lagi dan menyerbu ke arah langit. Dia tidak boleh membiarkan orang ini berhasil. Namun, sebelum ketujuh misteri pamungkas bisa mencapai langit, sebilah pedang raksasa berwarna merah darah muncul di puncak langit dengan bunyi dentang, memancarkan aura jahat yang tiada taraf. Seekor semut saja berani menantang dewa segala kejahatan, kebenar-benar tidak tahu apa itu kematian. Momen berikutnya. Diiringi tawa yang kejam, seorang pemuda berambut merah darah berjalan keluar dari lautan darah, dikelilingi oleh Kidara, seolah-olah dia adalah dewa kematian yang berjalan keluar dari neraka. Itu orang gila. Dia benar-benar tidak mati. Mata Dong Sin dan dua orang lainnya bergetar. Sekarang, bukan saja orang gila itu tidak terluka, aura yang terpancar dari tubuhnya membuat mereka merasa takut. Aku adalah penguasa segala kejahatan. Aku akan membunuh semua dewa dan buddha yang menghalangi jalanku. Hancurkan mereka untukku. Orang gila itu menatap Dong Ping dan melambaikan tangannya. Pedang raksasa berwarna merah darah yang melayang di langit langsung merobek langit dan menebas ke arah tujuh misteri pamungkas. Disertai suara ledakan keras, di bawah tatapan tak percaya semua orang, tujuh misteri pamungkas Dong Ping langsung hancur berkeping-keping, bahkan lebih rapuh dari kayu mati. Ini terlalu kuat. Dia benar-benar memecahkan batas misteri pamungkas. Semua orang yang hadir gemetar baik secara fisik maupun mental. Ini sungguh luar biasa. Kekuatan ini sebanding dengan pedang iman. Tidak. Ini tidak mungkin nyata. Saya tidak percaya. Dong Ping menggelengkan kepalanya. Ini pasti mimpi. Sekalipun itu adalah teknik pembunuhan yang tiada taraf, mustahil untuk melampaui batas misteri pamungkas. Dentang. Tepat saat Dong Ping teralihkan, pedang segala kejahatan menebasnya. Dong Ping kembali sadar dan buru-buru mengaktifkan waktu sesaat, berbalik dan berlari. Namun meski begitu, beberapa ki pedang menyapu dan tubuhnya terkoyak di tempat. Domein abadi. Nyaris terlambat. Dong Ping meraung dan tubuhnya langsung berkumpul kembali. Setelah terluka parah lagi, kekuatan tempurnya meningkat ke tingkat berikutnya. Akan tetapi, meski begitu, saat menghadapi pedang segala kejahatan, dia masih bisa merasakan krisis yang fatal. Tidak ada ketegangan. Sekalipun kekuatan tempurnya meningkat beberapa tingkat lagi, dia takut tidak akan mampu mengalahkan kekuatan iblis pedang segala kejahatan. Putus asa. Tetapi aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu yang dengan gila-gilaan menekanku, aku tidak akan mampu membentuk tubuh sejati segala kejahatan. Orang gila itu tertawa lagi dan lagi. Alisnya juga dipenuhi rasa gembira. Itu benar-benar suatu berkah tersembunyi. Di masa lalu, dia hanya bisa mengendalikan kekuatan all evil. Tetapi sekarang, setelah membentuk tubuh sejati dari semua kejahatan, dia tidak hanya mampu mengendalikan semua kekuatan jahat di dunia, tetapi dia juga mampu membentuk tubuh yang tidak dapat mati. Ketika Dong Ping mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gila. Dia tidak hanya gagal menyingkirkan pihak lain, tetapi dia juga meningkatkan kekuatan tempur pihak lain berkali-kali lipat. Ini adalah penghinaan besar. Jangan bicara besar. Di dunia ini, kecuali domain abadi, tak ada yang abadi. Dong Ping menjadi benar-benar gila. Dia melesat ke langit dan menyerang Matman. Dengan suara keras, tubuh Matman hancur berkeping-keping di langit, dan darah mewarnai langit menjadi merah. Bahkan darahnya mengandung kekuatan jahat yang mengerikan. Setetes darah sudah cukup untuk menghancurkan sebagian dari kehampaan. Haha! Dong Ping tertawa keras. Tubuh yang tidak dapat mati. Jangan bercanda. Di dunia ini, hanya dia yang memiliki tubuh abadi. Namun, pada saat berikutnya, tawanya tiba-tiba berakhir. Namun, tubuh Matman yang hancur dengan cepat direkonstruksi dan dia muncul di depan Dong Ping tanpa cedera apapun. Bagaimana? Sudut mulut si gila terangkat. Tidak. Saya tidak percaya. Dong Ping meraung dan menyerang lagi. Tubuh orang gila itu hancur lagi. Dong Ping menyerang jiwa suci Matman lagi. Mari kita lihat bagaimana kau bisa terlahir kembali setelah aku menghancurkan jiwa keilahianmu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jiwa suci Matman menghilang. Kalau kau masih tidak mati seperti ini, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu duduk di atasnya. Dong Ping tertawa terbahak-bahak. Benarkah begitu? Kalau begitu, potong saja. Momen berikutnya. Terdengar suara mengejek. Kekuatan jahat melonjak, dan si gila muncul di langit lagi, penuh semangat. Ini. Dong Ping benar-benar tercengang. Dong Xin dan dua orang lainnya, Qin Fei Yang, Lu Jiajin, Iblis Dalam, dan Raja semuanya tercengang. Tubuhnya hancur, jiwa suci-nya menghilang. Belum lagi orang-orang biasa, kalaupun itu mereka, hanya kematian yang menanti mereka. Akan tetapi, Matman berlari keluar dalam sekejap mata, hidup dan sehat. Jangan berpikir ini masalah kecil. Apa hal yang paling menakutkan dalam pertempuran? Tidak diragukan lagi, itu berarti Lautan Ki seseorang hancur dan jiwa ilahi seseorang rusak. Jika Lautan Ki hancur, sekuat apapun seseorang, mereka akan menjadi cacat. Ketika jiwa keilahian seseorang rusak, kekuatan tempurnya juga akan sangat berkurang. Sama seperti Kin Fe yang dia cukup kuat, tetapi selama Lautan Ki-nya hancur, apakah itu 3000 inkarnasinya atau hukum kehidupan dan kematian, dia tidak akan dapat mengaktifkannya. Tapi Matman sekarang berbeda. Setelah memadatkan tubuh sejati semua kejahatan, entah Lautan Ki-nya hancur atau jiwa ilahinya rusak, hal itu tidak memberikan pengaruh apapun padanya. Dengan kata lain, ketika bertarung di masa depan, dia tidak perlu khawatir dengan konsekuensi Laut Ki-nya yang hancur karena Toh Laut Ki-nya bisa diperbaiki kapan saja. Pikirkan lagi, betapa mengerikannya bertarung dengan orang seperti itu. Karena dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tidak peduli bagaimana kamu melukainya, dia akan muncul di hadapanmu di saat berikutnya. Orang ini, saya khawatir bahkan saya tidak punya cara untuk membunuhnya. Kin Fe yang bergumam. Dia memiliki keyakinan untuk menekan Matman. Hukum kehidupan dan kematian, 3000 inkarnasi, mata surga, dan dua kehendak dao surgawi tidak bisa dianggap enteng. Tetapi untuk membunuh Matman, dia tidak punya keyakinan untuk melakukannya sekarang. Karena tubuh sejati segala kejahatan ini jauh lebih kuat daripada domain abadi. Meskipun domain abadi dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang setiap kali terluka parah, itu bukanlah tubuh abadi yang sebenarnya. Selama seseorang cukup kuat, seseorang masih dapat menghancurkannya. Namun tubuh sejati si gila yang jahat, selama masih ada kekuatan jahat di dunia, dia tidak akan bisa dihancurkan. Kalau dipikir-pikir kembali, tempat manakah yang tidak memiliki kekuatan jahat? Jadi, tubuh sejati segala kejahatan milik Matman adalah tubuh abadi yang sesungguhnya. Yang paling menakutkan adalah pedang jahatnya. Bahkan tujuh makna mendalam terakhir dongping saat ini dapat dengan mudah dihancurkan. Ini jelas merupakan teknik pembunuhan yang tak tertandingi yang sebanding dengan pedang iman.